Tamu dari Gurun Pasir Jilid 12. HWE San Khoaihek yang menyaksikan perbuatan orang Syao Limpe itu, ketawa bergelak, kemudian dengan suara yang mengandung ejekan dalam, berkata tidak kejualah Syao Limpe menjadi partai yang memimpin seluruh rimba persilatan. Di dalam segala hal kulihat orangnya selalu menjaga orang yang hendak membokong. Akan tetapi, buat Tian Cukau jauh sekali berlainan dengan golongan atau partai yang lainnya. HWE Taisu hanya ganda dengan senyumannya, agaknya segan ketua Syao Limpe ini berdebat dengan orang Tian Cukau itu. Terus dengan memimpin rombongannya, berjalan menuju ke dalam lembah. Di tengah lembah tersebut, oleh pihak Tuan Rumah telah disediakan satu tempat yang berbentuk semacam tempat untuk bertanding, sedang di kedua sisinya khusus dibuatkan dua tempat untuk mengasuh. HWE Taisu serta rombongannya, tanpa Sungkan lagi mengambil tempat duduknya sendiri. HWE San Khoai Hek dan Mokyong To Anyo juga lantas menghampiri dan dengan suara rendah mereka berkata berbareng, kau cu kami tidak lama lagi akan datang, harap Taisu dan Toti yang suka menunggu sebentar. HWE Taisu adalah seseorang beribadah tinggi. Dengan sendirinya, kesabarannya luar biasa, agaknya tidak gusar dia mengetahui sikap sombong kau cu itu, hanya menyahutinya saja dan selanjutnya duduk menantikan. Mendadak terdengar suara orang bicara ribut. Pek Tok Wimo bersama seorang nenek yang berdandan aneh itu datang ke lembah dengan jalan berendeng. Di belakangnya mengikuti serombongan orang. Setiba orang ini di depan rombongan imam dan padri, lalu Seng Ketua berkata sambil ketawa, kedatangan Tuan sebagai tamu agung membuatku si orang shilin yang mempunyai kesempitan tidak keburu. Menyambut sendiri harap Tuan suka memaafkan sebanyaknya. Iblis itu meski mulutnya keluarkan kata yang demikian merendah, akan tetapi gerak-geriknya memperlihatkan wataknya yang jumawa, kemudian tampak dia angkat tangan, mempersilahkan nenek itu masuk, sedang ia sendiri berjalan belakangan dan duduk di tempat yang disediakan khusus bagi Tuan rumah, kemudian di tempat duduknya ini berkata pula, Di dalam dunia Kang Ou katanya, telah ramai tersiar kabar yang mengatakan bahwa aku si orang shilin bermaksud ingin menjagoi dunia Kang Ou. Sebetulnya aku si orang shilin sama sekali tidak mempunyai maksud seperti itu. Benar, Tian Chu Kau memang pernah turun tangan untuk memberi peringatan pada beberapa orang tertentu, tapi itu hanya suatu perbuatan, sebagai kewajiban untuk menertibkan dunia Kang Ou saja. Umpama kata, kejadian seperti hari ini. Partai Xiao Lim Pei dan partai lainnya golongan Hian Bun, kalau tidak sudah bergabung dengan perkumpulan kami, aku si orang shilin juga takkan memaksa. Cuma, Xiao Lim Pei dan partai golongan Hian Bun lainnya, karena sudah berani. Bersikap bermusuhan dengan perkumpulan kami, sudah tentu meski mempunyai kepandayan yang bisa diagulkan. Aku si orang shilin, dengan kebijaksanaanku sekarang memberi kesempatan untuk kalian untuk memperlihatkan kepandayan masing, biar bagaimana supaya kalian nanti bisa tunduk benar. Saat itulah kalian akan tahu bahwa perintah dari Tian Chu Kau seperti juga firman Tuhan yang tidak boleh dibantah. Perkataan itu boleh dibilang merupakan suatu kesombongan yang tiada-ada taranya. Hui Hui Tai Su dan Pek Ko Totiang sebagai orang yang beribadah tinggi, masih dapat bertahan dalam kesabarannya, tetapi Hie Leng Totiang dan lainnya, sudah merasa amat terhina, hingga perasaan gusar bagai meluap melewati takaran, dengan meto beringas Hie Leng Totiang lebih dulu membentak dengan suara keras, tak usah buka mulut besar. Toyamu hari ini jikalau tidak bisa mengambil kembali bendera perserikatan dan kitab Tatmokeng selamanya tidak akan muncul di dunia Kang Ou lagi. Pek Tok Wimo ketawa bergelak, kemudian berkata, kau ternyata ada seorang berambekan besar, sungguh hebat. Kau cu ini lalu lapkan tangannya dan berkata kepada orangnya, bawa kemari. Sebentar kemudian muncul di situ dua anak kecil, membawa nampan warna merah yang di dalamnya terlihat ada kitab Tatmokeng yang dibalut oleh kain kuning serta bendera perserikatan dari golongan Partai Hian Bun. Kedua rupa barang itu lantas diletakkan di atas meja. Pada saat ini Pek Tok Wimo berbangkit, dengan suaranya yang keras berkata, aku si orang siim selalu memenuhi tiap kata yang pernah keluar dari mulutku. Karena sudah berjanji kepada kalian, minta kalian datang kemari untuk mengambil barang ini, sudah tentu aku akan dapat memegang kepercayaan atas nama baikku. Seperti kata satu peribahasa, cuan rumah selalu mengiringi kehendak tamunya, kalian semua hari im adalah tamuku, maka lagi menggunakan care bagaimana. Untuk kalian dapat mengambil kembali dua rupa barang ini, boleh terangkan saja. Hui Hui Tai Su Jaak menyaksikan kesombongan Kau Su itu, mengetahui Hahwa dalam urusan hari itu pasti tak dapat diselesaikan dengan care damai. Maka seketika itu lantas tertampak berkerut keningnya, dan berkata dengan suaranya ring, waktu sudah siang, menurut pikiran Pin Cheng, kita mengadakan dulu tiga babak pertandingan untuk menetapkan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Tian Chu Kau Kau Chu Iiu lantas ketawa terbahak dan kemudian berkata, Tai Su sesungguhnya memang satu orang gagah yang suka berterus teram. Bagus, bagus. Di pihak kini akan diwakili oleh ku sendiri, Ku Kau Chu Beng Sye Kie dan Kiu Ban Po ini. Untuk pihak kalian, silahkan tunjuklah yang mana saja. Cuma kita harus terangkan lebih dulu, jikalau pihak kalian dapat menangkan dua babak, barang ini boleh kalian ambil kembali, tapi bagaimana andainya pihak kalian tidak mendapat kemenangan? Hui Hui Tai Su tercengang agaknya, sedang Pek Koto Tiang yang berada di samping Tai Su ini lantas. Menyambuti sambil ketawa panjang, apa masih perlu dijelaskan lagi? Menurut hukum alam yang kuat akan tinggal hidup dan yang lemah akan mati. Kalau pihak kami yang kalah, terserah bagaimana kalian suka berbuat. Oleh karena Pek Koto Tiang sudah pernah menyaksikan dengan metu kepala sendiri ke kejaman kauju itu, maka ia tahu apabila pihaknya sendiri mendapat kerugian, sudah tentu tidak ada harapan bisa keluar dari lembah itu dalam keadaan masih bernyawa. Demikianlah tadi ia lantas menyatakan pendapatnya secara sejujurnya. Tidak perlu sampai kita menempuh jalan kematian. Asal kalian mau gabungkan diri dengan perkumpulan kami, barang ini sekarang juga boleh kalian ambil kembali kata Seng Kauju dengan suara agak lunak. Hie Leng Toti yang ketua barunya Kun Lun Pei, yang beradat paling beringasan, mendadak lompat dari tempat duduknya dan mencelat ke atas panggung. Dengan suara nyaring imam Kun Lun Pei ini membentak, banyak bicara tak berguna. Lebih baik kita tentukan kekuatan kita dalam pertandingan. Tian Chu Kau Kauju mengawasi ketua Kun Lun Pei itu dengan sikap acuh-ta'acuh, lalu berkata dengan suara mengejek, segala kepandayan cuma sebegitu juga berani dipertontonkan di hadapan muka kami, benar tidak tahu diri. Perbuatan kalian yang dengan gegabah berani memasuki lembah Lol Viao Kok, rekening ini sampai sekarang masih belum kita perhitungankan. Sehabis berkata, kepada Hwe San Kauai Hek memberi sejarah tangan dan orang tua ini lantas lompat dari tempat duduknya dan tahu sudah berdiri di hadapan ketua Kun Lun Pei itu. Di atas panggung berkata, mari, mari. Aku suka mengawani kau men beberapa jurus saja. Hie Leng To Tiang yang mengandalkan ilmu pedang Ye Uliong Tiam Hoat dari golongan Kun Lun Pei-nya, lalu keluarkan pedang, kemudian mempersilahkan Hwe San Kauai Hek membuka serangan lebih dulu. Hwe San Kauai Hek lalu mengeluarkan senjatanya yang aneh, berupa payung berapi. Orangnya Tian Chu Kau ini tanpa sungkan lagi sudah pentang payungnya lebar dan lantas melancarkan serangan beruntun sampai 11 kali. Payung berapi itu apabila diputar cepat oleh pemiliknya, di tengah udara lantas bisa menimbulkan kabut warna merah. Keadaan di sekitar situ lantas bisa timbul angin panas, kalau menyentuh badan orang akan merasa bagai terpanggang di api karena itu pula lah senjata tersebut dinamakan payung berapi. Hie Leng To Tiang meskipun sangat gegabah berani menantang lebih dahulu, tetapi sebetulnya imam ini pun mengerti bahwa dalam pertandingan itu bukan cuma penting. Artinya bagi nama baik partainya sendiri, pun hubungannya dengan mati hidupnya enam partai golongan Hian Bun tak dapat dipastikan. Maka pada sesitu, dalam pertandingan melawan Hwe San Kauai Hek itu, ia bila berlaku hati sekali. Pun dalam memainkan pedang Ye Ulyong Kiam ia kerahkan tenaga seluruhnya. Dengan cepat namun tertampak perlahan, dia telah keluarkan serangan pedangnya sampai 12 kali. Karena sangat cepatnya gerakan itu, saat itu cuma kelihatan berkelebatnya sinar pedang yang tersorot sinar matahari, berkelebat di antara senjata musuh. Kedua pihak masih merupakan orang ternama dalam kalangan persilatan. Petempuran itu boleh dikata sudah sangat sekali. Dalam pertempuran satu lawan satu, jauh bedanya dengan pertempuran biasa. Boleh dibilang, begitu bergeberak, sudah bertekad untuk adu jiwa. Kalau Hwe San Kauai Hek dulu pernah dikalahkan oleh pemuda Lim Tiang Hang berlainan sekali keadaannya dengan waktu ini, sudah timbulan niatnya akan menebus kekalahannya dulu itu di hadapan kau cuhnya. Tidaklah mengherankan, apabila pada setiap kali penyerangannya dilakukan dengan sangat kejam dan ganas. Hampir dikeluarkannya seluruh kepandainya. Begitupun, kekuatan tenaganya telah digunakan habisan. Pertandingan makin lama nampak makin sengit. Setelah berlangsung kurang lebih 60 jurus, permainan Ye Uliong Kiam Hoatnya Hie Leng Toti yang perlahan mulai kendur, sedang hawa panas yang keluar dari payung berapinya Hwe San Kauai Hek makin lama makin terasa panas di tempat sekitarnya. Hwe Hwe Taisu dan Pek Ho Toti yang sekalian mulai merasa khawatir atas keselamatan kawannya, sedang Hie Leng Toti yang sendiri agaknya mengerti bahwa hatinya pada saat itu dirasakan tenang bukan main. Mendadak berubah arah tusukan pelangnya. Setelah beberapa kali menikam terus-menerus, memaksa Hwe San Kauai Hek mundur, kemudian baru berhasil sedikit pedangnya sudah meluncur ke depan lagi, mengancam dada lawannya. Dengan perubahan geraknya itu benar saja dia berhasil dan dapat mengimbangi kekuatan pihak lawan. Tetapi Hwe San Kauai Hek orangnya sangat licik. Tak kala mendapat tahu lawan merubah siasat, segera mengetahui Hie Leng Toti yang yang sudah kerepotan itu ingin memperbaiki posisinya sampai begitu bernapsu dalam tindakannya mengadu jiwa. Sudah barang tentu, orang yang begitu licik sebagai Hwe San Kauai Hek, sebisa terus menghindarkan diri untuk tidak sampai sama terluka. Setelah menantikan sampai Hie Leng Toti yang sudah kehabisan benar, barulah Hwe San Kauai Hek mengadakan penyerangan secara gencar. Di antara sinar kelebatan yang merah warnanya, diselangi suara gerakannya, badan Hie Leng Toti yang telah dibikin terpental oleh lawannya sampai setinggi setombak lebih untuk kemudian jatuh ke bawah panggung dan tewas jiwanya seketika itu juga. Gugurnya Hie Leng Toti yang menggemparkan keadaan di pihak padri dan imam. Orang dari golongan Hian Bun tiada satu yang tak berbangkit, tak seorang yang tiada mencabut senjata. Pak Kho Toti yang menyaksikan kemurkaan kawannya, dengan sikapnya yang agung berwibawa pun berbangkit, kepada kawan seiringnya itu berkata, Toyu sekalian mohon supaya suka duduk di tempat masing dulu, jangan berlaku sembrono dan jangan ulang kesalahan yang sudah. Biar bagaimana Pak Kho Toti yang adalah kepala rombongan. Ucapan yang keluar dari mulutnya, lantas mendapat perhatian semua bawah sanya semua mata lantas ditujukan memperhatikan apa yang akan dikatakan Toti yang tersebut kemudian. Di pihak Tian Cukau, meskipun Hwe San Khoai Hek sudah mendapat kemenangan, akan tetapi pek atok. Hwe Mo tidak memperlihatkan sikap senangnya, dengan tindakan lambat berjalan keluar dari tempat duduknya. Di hadapan orang partai Hian Bun berhenti dan lalu berkata sambil tertawa terbahak, tak usah bingung sobat sekalian. Kali ini, meskipun pihak cuan rumah mendapat kemenangan, tapi tidak termasuk dalam tiga babak pertandingan yang tadi dijanjikan ini. Kalian boleh pilih lagi orangmu untuk menetapkan kalah menangnya dalam pertandingan nanti. Selagi Pak Kho Toti yang mau buka mulut, dari mulut lembah tiba meluncur datang seseorang. Setelah mencapai bumi, orang itu tertawa bergelak dan kemudian baru berkata, Sudah lama aku sebetulnya kepingin menyaksikan ilmu silat daerah Tiong Goan. Hari ini sungguh beruntung nasibku, ada banyak kawan berkumpul di sini. Siapakah kiranya ingin maju lebih dulu untuk main beberapa jurus denganku? Orang yang tak memandang dan datangnya secara mendadakan itu benar mengejutkan, baik di pihak cuan rumah, maupun untuk pihak imam dan padri. Ketika semua metu ditujukan pada tetamu yang tak diundang itu, ternyata adalah seorang Kong Chu yang berdandan. Sangat parlente. Kong Chu ini terus berdiri di tengah kalangan sambil mengawasi orang di sekitarnya. Sikapnya nampak sombong sekali, agaknya sudah tidak pandang mati semua jago yang hadir di situ. Pek Tok Hwi Modulu sudah pernah mendapat kabar dari anak buahnya yang mengabarkan, ada seorang Kong Chu parlente, pernah bertempur bahu-membahu dengan Lim Tiang Hang dalam perlawanan mereka menumpas orang Nja. Kabarnya dia adalah Kong Chu dari Tohoatu. Kini melihat dandanannya yang begitu serba mewah, pemuda yang dimaksu itu mungkin adalah dia. Pulau Tohoatu, yang terletak di luar benua Tiongkok, kabarnya ditinggali oleh satu orang yang berkepandaian sangat tinggi. Oleh karena pada waktu itu kedudukan Pek Tok Hwi Modulu masih belum cukup kuat, sementara itu tidak pernah sekalipun mempunyai pikiran untuk mencari setori dengan orang kuat itu. Meskipun tahu bahwa sorot Me Tukong Chu itu ditujukan kepadanya, namun ia berlagak tidak melihat. Sedang di pihaknya Xiao Lim Pei dan Partai Hian Gun lainnya lebih tidak mau cari setori dengan orang lain sebelum urusannya dengan Tian Chu Kau Boleh. Dianggap beres. Maka begitulah kedatangan Kong Chu Parlente tersebut meskipun dia sudah lantas menantang secara terangan, namun tiada seorang pun yang perdulikan kelakuannya. Kong Chu berdandan sangat mewah itu, memang tiada salah menurut penglihatan Kau Chu dari Tian Chu Kau di ala Kong Chu dari Pulau Tohoatu yang mengikuti jejaknya Lim Tiang Hang mendaki Bukit Ban Kiap Hang. Pemuda Parlente ini, begitu melihat begitu banyak orang seakan tidak menggubrisnya, semula menyangka kalau orang itu pandang rendah dirinya, maka sikapnya nampak semakin sombong, dengan care, tak sopan berdonak, ketawa bergelak. Setelah puas dengan ketawanya itu, barulah dia berkata, orang kata, dalam dunia rimba persilatan daerah Tionggoan banyak kedapatan orang kuat pandainya, banyak orang gagah luar biasanya. Tidak nyana semuanya cuma sebagai kawanan tikus yang kecil nyalinya. Ha, ha, ha. Tanda petik. Ketika itu di belakang badan Tian Chu Kau Kau Chu mendadak terlihat seorang. Orang ini lantas sulurkan tangannya, menjemput bendara perserikatan golongan Hian Bun kemudian berkata dengan suara nyaring. Orang dari enam golongan Hian Bun dengar. Sekarang aku menitahkan kalian semua lekas tangkap bocah binal itu. Pek Kototi yang sekalian tak pernah menyangka kalau ada orang yang berbuat begitu licik, tapi kala itu semua orang golongan Hian Bun itu sudah berdiri serentak, cuma satu sama lain saling berpandangan dengan metu kesima. Orang yang saat itu memegang bendara perserikatan, kembali membentak dengan suaranya keras, sungguh besar nyali kalian ha, 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 ha. Siapa berani tidak turut perintah Su Chou Masing dan tidak mau turut perintahnya Chou Suya? Pek Kototi yang dengan wajah sedih bungkukan badan dani menjawab, murid tidak berani. Tanda petik. Dan orang ini lantas berjalan keluar dari tempat duduknya. Tindakan Pek Kototi yang itu segera ditetat oleh Hit Cheng Toti yang, Tai Hie Toti yang dan lainnya. Semua bertindak lambat menghampiri Hang Guat Kong Chu. Orang yang menggunakan berdera perserikatan untuk mempengaruhi orang dari golongan Hyun Bun itu tak lain daripada si Lijik Liong Hong Kuan Chu. Karena Imam Busuk ini dahulu pernah menjadi murid golongan Hyun Bun, maka tahu juga dia segala rahasia orang baik itu. Dia tahu benar bahwa bendera kuning segitiga yang kecil itu, diatasnya bercapkan tanda ketua partai masing dari orang golongan Hyun Bun. Tahu juga dia, di samping itu masih terdapat tulisan berupa perjanjian yang ditulis oleh Chiang Bun Jin partai Hyun Bun masing. Maka bagi murid golongan Hyun Bun, begitu melat bendera itu, seperti juga menjumpai ketua leluhurnya. Sekarang, karena Imam Busuk ini keluarkan perintah dengan mengacungkan tinggi bendera perserikatan itu, sudah tentu Pek Kototi yang sekalian tidak berani melawan. Tian Chu Kau Kau Chu yang menyaksikan perbuatan Imam Busuk itu, dia merasa heran sendiri tidak mengerti, kalau bendera sekecil itu mempunyai pengaruh demikian besar. Sebab apabila siang dia sudah tahu, niscaya semenjak tadi sudah dikeluarkannya. Bendera tersebut untuk paksa orang golongan Hyun Bun supaya gabungkan diri dengan Tian Chu Kau. Melihat para Imam dan Padri itu sering tak menghampiri hangguat Kong Chu, begitu pun kelihatan semuanya siap mengeluarkan serangannya, namun Kong Chu Parlante ini masih tenang saja berdiri dengan sikap agung. Mendadak terlihat berkelebatnya beberapa sinar pedang, dari luar lembah terdengar beberapa kali geraman. Siapa berani bergerak? Dari luar lembah saat itu muncul lagi delapan laki berbadan tegap dengan pakaiannya yang sangat parlente. Delapan orang yang baru datang ini semua bersenjatakan pedang yang lantas berdiri mengambil tempat di kedua sisi hangguat Kong Chu. Pek Kotot yang dan kawannya sebetulnya tidak mau turun tangan terhadap hangguat Kong Chu, maka ketika melihat Kong Chu itu mendapat bantuan mendadak, semua tercengang dan berhenti bertindak mereka serentak. Tetapi saat itu dari pihaknya Tian Chu Kau kembali terdengar perintahnya Liyong Hou Kuan Chu, tidak peduli siapa yang datang semua mesti dibunuh. Dia tahu benar, bahwa orang dari Toho itu sesungguhnya tidak boleh dibuat gegabah. Maka sengaja dia memaksa orang dari enam partai Hian Bun untuk tangan untuk pinjam tangan orang lain menyingkirkan lawan tangguh. Sebab, andai kata pihak enam partai yang menderita kerugian yang dirugikan sudah tentu pihak enam partai itu sendiri, sama sekali bukan Tian Chu Kau. Sebaliknya, apabila pihak Toho A Chu tidak menggondol kemenangan, maka di kemudian hari pihak Toho A Chu tentu akan membuat perhitungan hanya terhadap orang golongan Hian Bun itu. Tetapi bagaimana orangnya yang dipanggil Hong Wat Kong Chu? Dia adalah orang cerdik pandai luar biasa. Dia segera maklum, tentu itu adalah akal muslihatnya Liyong Hou Kuan Chu Semete. Maka dengan alis berdiri lantas keluar perintah dari mulutnya ditujukan bagi orangnya. Rebut dulu bendera kecil itu dari tangannya Imam Biadab itu. Begitu mendengar titah Kong Chu, empat laki berpakaian perlente lantas lompat melesat, semuanya naik ke atas panggung. Mendadak It Cheng Tot yang membentak dengan suara keras ke pinggir dulu. Dan Imam ini lantas hunus pedangnya, mengancam empat orang itu dipaksa balik lagi ke tempatnya. Hong Wat Kong Chu yang menyaksikan kejadian itu, lantas berkata sambil ketawa dingin, Hei, ini sungguh aneh. Apa kalian sudi dan mandah saja diperintah oleh musuh? Sebetulnya, orang dari golongan Hian Bun itu juga sedang merasakan kesulitan mereka sendiri. Sebabnya, di dalam perjanjian yang dibuat oleh leluhur mereka dahulu, pernah ditetapkan, siapapun yang menerjang orang yang membawa bendera perserikatan, anak murid dari golongan Hian Bun semua diharuskan melindungi secara matian. Bagi siapa yang berani langgar peraturan itu, akan mendapat hukuman dari pihak partainya. Empat orang laki berpakaian perlente itu, setelah dengan care paksa dikirim ke garis belakang kembali. Semua lantas merasa gusar. Tetapi semua mereka tidak lantas turun tangan, hanya tujukan mati mereka kepada Seng Kong Chu untuk menantikan perintah selanjutnya. Hang Guat Kong Chu bukan Tolol. Sudah tentu dia tidak berani turun tangan pada saat itu, Seng Maitu untuk menjerumuskan diri di dalam tipu muslihat musuh. Maka untuk sementara pihak lawan belum turun tangan, dia pun tidak suka mengadakan penyerangan. Liong Hong Kuan Chu yang menggunakan pengaruhnya bendera pusaka perserikatan partai golongan Hian Bun, ternyata berhasil baik. Ia sudah mengira bahwa kali ini ia akan berjasa besar dalam perkumpulan Tian Chu Kau. Ketika menyaksikan orang dari partai besar itu masih bersangsi tidak mau turun tangan, kembali ia gerakan bendera dalam tangannya seraya memberi perintahnya, kenapa masih belum mau lekas turun tangan? Pada saat ia sedang mengeluarkan perintahnya, mendada-ada berkelebat bayangan merah dan biru. Dengan kecepatan bagaikan kilat meluncur ke atas panggung. Karena kecepatannya, sampai orang tidak dapat lihat tegas siapa gerangan bayangan itu. Tian Chu Kau Kau Chu dan itu nenek tua pada membentak dengan berbareng dan kemudian berbangkit dari tempat duduknya untuk menubruk dua bayangan itu, tapi usaha mereka itu ternyata telah gagal. Di antara kekalutan itu, terdengar suara jeritan ngeri. Ternyata dirinya Liong Hou Kuan Chu sudah terlempar ke bawah panggung. Di atas panggung berkelahi, saat itu sudah bertambah seorang pemuda tampan dengan menyoren pedang di pinggangnya dan di belakangnya pemuda itu tertampak seorang gadis cilik baju merah yang rambutnya dikepang dua. Kedua muda mudi itu, yang satu tangannya memegang bendera perserikatan dari enam partai Yan Bun, sedang yang lainnya telah mencekal kitab Tak Mokeng yang terbungkus kain kuning. Keduanya berdiri berhadap-hadapan dengan Tian Chu Kau Kau Chu. Di dalam rombongan imam dan padri mendadak terdengar orang berseru, Tuliong Kong Chu. Suara itu kedengarannya bercampur kekagetan dan kegirangan. Hang Wat Kong Chu lantas ketawa bergelak dan berkata, Saudara Lin, mengapa sampai sekarang baru datang? Mulutnya berkata demikian, kakinya menotol tanah dan badannya lantas mencelat ke atas panggung, tahu sudah berdiri berendeng dengan Lim Tiang Hong. Tian Chu Kau Kau Chu ketika tadi sadar bahwa ada orang yang mendadakan melayang memasuki panggung, segera turun tangan berbareng dengan itu nenek dengan maksud mencegah, tetapi sungguh tak pernah disangkanya, gerakan kedua orang itu demikian gesitnya, bukan cuma berhasil menyambar kitab Tak Mokeng, bahkan bendera perserikatan enam partai yang berada di tangan Liong Hong Ko An Chu pun sekalian telah terampas oleh mereka, bahkan Liong Hong Ko An Chu yang sedang enaknya memegang bendera lantas terlempar badannya ke bawah panggung. Dalam keadaan kaget dan terheran, ia baru dapat lihat kemudiannya bahwa orang itu ternyata adalah Lim Tiang Hong alias Chu Lyong Kong Chu. Si nenek Kyo Pan Poyang pun segera mengenali pemuda cakap itu, juga tidak kurang terperanjatnya. Dia memang sudah merasa jerih, tapi saat itu karena di bawah pandangan mencegah orang banyak, sudah tentu tidak suka perlihatkan kelemanhannya. Terdengar Tian Chu Kau Kau Chu berkata sambil ketawa dingin, binatang, sungguh besarnya limo hek. Berkali aku sudah memberi kelonggaran padamu, tidak nyana kau berani unjukkan diri kemari terangan dan bersikap menantang. Kali ini kau tidak boleh sesalkan aku yang tidak akan pandang hubungan antara ayah dengan anak. Gadis cilik baju merah itu, yang bukan Iain Yong Jai adanya, lantas nyeletuk sambil berludah menyongkan mulutnya, Cis, tidak tahu malu. Kau berani mengaku menjadi ayah seorang yang seperti ini. Benar tidak tahu diri. Setelah mana, kitab Tatmokeng di tangannya lantas dilemparkan kepada Hui Hui Tai Su Seraya katanya, Tai Su, ini ku kembalikan padamu, kau sambutilah. Sehabis mengucapkan teriakannya itu, seolah kupu terbang, selanjutnya ia menerjang Tian Chu Kau. Kau Ju, kemudian nampak tangannya bergerak hendak menampar mulut pemimpin itu. Tetapi Pek Tok Hui Mo juga bukan anak kecil. Mendadak membuka tangannya yang besar, menyambar tubuh Yong Jai. Si gadis cilik lalu putar badan, melayang ke belakang sampai tahu berada di sebelah belakang badan kau Ju itu. Kembali dengan pentangkan lima jari kecilnya mendadakan penyerangan, sedang tangan saptunya lagi dengan gerakan akan menjewer telinganya Seng Kau Ju tersebut. Diperlakukan secara demikian oleh satu gadis kecil, Pek Tsu Hui Mo sampai berjingkrak bahna gusarnya. Tangannya lalu bergerak, menyambar ke sana menampar kelima jurusan, hingga angin yang keluar dan tangan itu bagaikan gelombang air laut menyerbu pantai dengan amat dasyatnya. Tetapi Yong Jai masih dengan kegesitan serta kelincahan badannya bagaikan menari, tetap dapat membayangi Seng Kau Ju. Sebentar berputaran di sekitar badannya, dan lain saat melayang ke atas, hingga semua serangan Pek Tsu Hui Mo tidak berdaya sama sekali dalam usahanya menyentuh badan nona cilik itu. Tentu saja, dengan gerakannya demikian, gadis cilik itu sendiri tidak berhasil dengan usahanya hendak menampar atau menjewer kuping kau Ju itu. Semua kejadian nyata di depan metu itu hanya berlangsung dalam waktu sekejap. Sebabnya, Tu Liyong Kong Cu alias Lim Tiang Hang yang senantiasa memperhatikan kejadian di dalam kalangan, melihat perubahan paras yang Jai yang telah merah padam dan turun tangan semakin gesit, yang dalam rupa itu kelihatan seperti sedang mendongkol karena usahanya tak berhasil, merasa khawatir juga. Pek Tsu Hui Mo yang berkedudukan sebagai kaucu atau pemimpin, ternyata dapat dipermainkan oleh seorang gadis cilik sampai badannya berputaran sendiri seperti gasing, nampaknya pemimpin itu telah gusar sekali, hingga rambutnya yang kuning pada berdiri. Serangan tangannya dilakukan semakin gencar, agaknya kalau dapat ingin ditelan bulat itu perempuan kecil yang njil. Ada pun kekhawatiran Lim Tiang Hang itu, ialah setelah melihat Seng Kau Ju itu menyerang semakin hebat tadi. Maka ia ini lantas berseru keras, Yang Jai kau mundur dulu. Sudah tak ada urusan dengan kau. Yang Jai agaknya tidak berani untuk tidak menurut. Ketika mendengar seruan, lantas badannya terbang sampai ke sisi pemuda yang memanggilnya, sedangkan kala itu nampak mulutnya yang kecil dimonyongkan dalam rupa tak senang. Suasana semakin tegang. Orang Tian Chu Kau telah bangkit semua dari tempat duduknya. Mereka ini semua telah mencabut atau menghunus senjata masing dengan mati semua ditujukan kepada Tu Liong Kong Chu. Namun tiada seorang pun yang berani lebih dahulu turun tangan. Mudah kiranya dimengerti hal itu, sebab orangnya Xiao Lim Pei dan enam partai Hyangun lainnya, semua juga sudah mengeluarkan senjata masing, berdiri berkerungun di bawah panggung. Sedang delapan orangnya Hang Wat Kong Chu, itu orang parlente juga kelihatan sudah akan bergerak. Apabila mereka turun dengan serentak, pihak Tian Chu Kau pasti akan menyambuti serangan dari tiga jurusan. Keadaan itu sungguh tidak menguntungkan bagi Tian Chu Kau. Menurut rencana Pek Tok Hui Mo yang semula, sebetulnya pemimpin ini ingin menggunakan kekerasan kepalanya untuk menundukkan orangnya golongan Hyangun itu. Asalkan saja berhasil dia dalam usahanya memaksa Xiao Lim Pei dan Bu Tong Pei menggabungkan diri dengan Tian Chu Kau, maka impian muluknya akan menjagoi dunia persilatan berarti telah berhasil tiga perempatnya. Siapanya nah siapa sangka, di tengah-tengah keributan lantas menyelak satu Hang Goat Kong Chu serta Lim Tiang Hong, hingga dengan sendirinya boleh dikata membuat sekalian rencananya itu gagal sama sekali. Namun Pek Tok Hui Mo bukan pula orang yang tidak licik. Bahkan kelicikannya tiada berada di bawah Liong Hong Ko An Chu atau siapapun. Ia tidak takut benar kepada Lim Tiang Hong atau Hang Goat Kong Chu. Tetapi orang yang berdiri di belakang kedua anak muda itu sesungguhnya tidak gampang ditaklukan. Satu adalah Toho Atu To Chu yang namanya sudah hamat tersohor dan yang lain adalah Kia Lin Kok Chu, seorang misterius yang sukar dijajaki kepandainya. Kedua orang itu satu tidak berani ia melanggarnya. Maka dalam keadaan demikian, mau tidak mau ia terpaksa kendalikan hawa amarahnya, lantas berkata sambil ketawa segan, Kau cumu tidak sudi berurusan dengan kalian anak dari tingkatan muda. Kalian silahkan mundur dulu. Nanti setelah aku membereskan persoalan ini dengan Siaw Lim Pei dan enam partai Hian Bun yang lainnya, baru kita bicara lagi. Bagi seseorang berderajat sebagai Pertok Huimo itu, ucapan demikian sebetulnya telah merupakan ucapan yang paling merendah. Akan tetapi Hangguat Kong Chu kiranya tidak sudi menerima ucapan demikian, maka seketika itu lantas menjawab sambil ketawa ewa, Kong cumu sudah lama terima kabar bahwa Tian Chu Kau sudah lama bermaksud ingin menjagoi dunia Kang O. Itulah yang mendorong hatiku ingin menjajal. Kalian punya berapa rupa kesaktian si bolehnya berani berlaku begitu Jumawa? Pertok Huimo yang mendengar perkataan Kong Chu perlente itu, wajahnya berubah seketika. Sebaliknya bagi Lim Tiang Hong, pemuda ini agaknya tidak inginkan. Mereka bertempur dan kejadian akan berlarut memanjang, maka ia segera berkata kepada Hangguat Kong Chu, Saudara, harap jangan turun tangan dulu. Nanti setelah mereka menyelesaikan persoalan dengan Xiao Lim Pei dan partai yang lainnya, kita nanti bisa membuat perhitungan lagi dengan dia. Hangguat Kong Chu agaknya mendengar kata, seketika ia mundur ke samping. Hui Hui Tai Su lalu perdengarkan suaranya yang menyebut nama muda kemudian majukan diri dan mementak dengan suara bengis, Pertok Huimo. Kau masih berani mengigau? Sebagai seseorang berkedudukan baik serta agung sebagai kau, ternyata sudah berani menggunakan sejilid buku palsu untuk mergelap dobi metelolap. Apa anggapmu Xiao Lim Pei sudah tidak ada orangnya lagi? Pertok Huimo yang berkali dihina orang secara demikian, agaknya sudah benar-benar hilang kesabarannya. Kalau tadi dia masih bisa coba mengendalikan hawa nafsunya sebisa, tetapi waktu ini barangkali sudah tak mampu lagi mengandalikan. Perasaannya, mendongak dia mengangkat muka, kemudian ketawa bergelak. Jikalau Lohu tidak sediakan jalan mundur saat diri, bukakan akan terpedaya oleh kalian. Dengan terus terang, kalian dengarlah kataku. Bukan cuma kitab itu saja palsu. Bendera perserikatan itu pun bukanlah barang tulen. Pek kototi yang kelihatan berubah wajah. Sekilas itu nampak merah membara parasnya, di lain saat keluar katanya menyebut nama Buddha dan kemudian lagi terdengar suaranya berkata, kau manis dalam wujud binatang. Kau dengan menggunakan akal begitu rendah, bagi sesama manusia apa tidak takut jadi buah tertawaan orang Kang Ou? Di mana sebetulnya kitab Tatmokeng dan bendera perserikatan yang benar? Lekas jawab. Chiang Bunjin dari Butong Pei ini, meskipun biasanya memiliki kesabaran luar biasa, akan tetapi saat itu juga tidak mampu mengendalikan hatinya lagi. Kiu Banpo itu nenek yang semenjak tadi belum pernah buka mulut, tiba maju ke depan dan menalangi kau cuhnya bicara dalam dunia persilatan di mana ada. Begitu banyak orang yang menggunakan kebijaksanaan yang betul luhur. Urusan hari ini, yang menang adalah sebagai orang kuat. Jikalau kalian mempunyai kepandayan bisa menangkan kita, kitab Tatmokeng sekalian dengan bendera perserikatan sudah tentu bisa kalian ambil kembali. Tapi kalau tidak, huh, barangkali jiwa kalian akan melayang di dalam lembah ini. Setiap perkataan yang dilontarkan dari mulut orangnya Tian Chu Kau itu makin lama makin melantur, membuat keadaan jadi makin meruncing. Sekarang ini kelihatan di dalam lembah tersebut yang satu tidak mengindahkan kedudukan seseorang, juga tidak perdulikan kedudukan sebagai kau cuh lagi. Biar bagaimana, satu pertempuran mati dan hidup sudah tak dapat dihilangkan lagi. Singkatnya, siapa yang kuat hidup dan yang lemah akan jadi kawannya tanah, siapapun tidak berani meramalkan nasibnya sendiri. Apabila Lim Tiang Hang dan Hong Buat Kong Chu tidak muncul secara mendadak tadi, mungkin dalam lembah itu kini tak iah jadi suatu pertumpahan darah yang tiada taranya. Pek Tok Hui mau melirik Lim Tiang Hang yang tadi diakui anak. Dilihatnya pemuda ini dengan sikapnya acuh-ta'acuh, tengah menikmati pemandangan alam pegunungan di sekitar situ, sedangkan gadis cilik di belakangnya sedikit, bagaikan burung kecil menggelendotkan badannya ke pundak si pemuda. Manakala kau cuh ini melirik ingin coba memperhatikan sikap Hang Buat Kong Chu, Kong Chu tersebut ternyata tengah balik mengawasinya dengan sikap menantang dengan tangan memegang gagang pedang. Sedang delapan laki berdandan parlente, berdiri di kedua sisi Kong Chu mewah ini, hingga dalam Matu Kau Ju itu diam timbul rasa mendeluh. Dia coba menghitung kekuatan sendiri dan kekuatan pihak musuh. Pihaknya Toho Atu, meski baru turun sembilan orang, tapi siapa yang tahu kalau di belakangan ada muncul orangnya lagi? Pihak Hang Hang Tai, hanya satu gadis cilik yang unjukkan diri, tapi apabila ditinjau dari berbagai sudut, di belakang gadis cilik itu pasti akan banyak lagi datang orang kuat sebagai bala bantuan. Kini orang kuat dari Siaw Lim Pei saja sudah dapat diperkirakan berapa jumlah jiwanya, serta dilihat dari sikap mereka yang beringas, maka pertempuran sengit mungkin akan segera terjadi tanpa dapat dihindarkan lagi. Setelah menela A1 soal, tiba kau cuh ini berkata pada dirinya sendiri sambil kertak gigi, tidak peduli apa akibatnya, sekarang kita akan bertindak dan setelah membereskan padri dan imam itu, sekalipun masuk lagi ke lembah ini orang kuat, kerewelan itu masih merupakan urusan belakangan. Apalagi kitab Takmokeng sudah berada dalam tanganku, kalau isinya bisa kucamkan baik, barangkali tidak perlu takuti Kielin Kokcu dan Toho Atocu lagi. Dengan berdasarkan pendapatnya itu, sehabis Kiw Banpoh habiskan ucapannya tadi, kau cuh ini lantas menyambung dengan suara keras, aku tetap dengan pendirian semulai. Dengan tiga babak pertandianan boleh ditetapkan siapa unggul siapa kalah. Perkataan lainnya semua bisa dianggap ucapan tak berarti. Sudah lama aku dengar Xiao Lim Pei dalam waktu ratusan tahun selalu memimpin dunia persilatan, makapun, Chiang Bun Jin keturunannya pasti memiliki kepandayan yang luar biasa. Oleh karena itu, aku sekarang cuma ingin terima pelajaran dari Chiang Bun Jin pemimpin persilatan itu sendiri. Hui Hui Tai Su dengan tangan masih mencekal kitab Takmokeng palsu itu tidak bisa menahan gelora hatinya yang bagaikan air mendidih agaknya pun telah maklumi bahwa untuk dapat merebut kembali kitab Takmokeng yang asli akhirnya mesti juga-juga ditemui jalan pertempuran matian. Maka begitu lekas ucapan kau cuh itu tertutup, padri ini lantas berkata dan menyebut nama Buddha. Kalau si cuh benar inginkan dengan jalan keras membereskan urusan, lolap terpaksa mengiringi saja kehendak si cuh. Sehabis berkata demikian, diam telah dikerahkan seluruh kekuatannya. Hawa murninya yang telah mendapat latihan selama beberapa puluh tahun diam telah tersalur ke seluruh badannya. Sudiah lama padri tua ini tak pernah turun tangan apalagi bertempur matian. Sedangkan adu jiwa kali ini, besar sekuli hubungan dengan jatuh bangunnya nama Siao Limpei, maka tidak boleh tidak dia sebagai ketua partai tersebut, mesti bertindak hati. Pek Tok Huimo ketawa dengan sikap angkuh, kemudian menyusul bentakannya, sambuti seranganku. Dan ini dibarengi dengan gerak tangannya yang kelihatan seenaknya saja. Akan tetapi suatu kekuatan tenaga dalam yang lunak dan mengandung hawa dingin lantas meluncur keluar dari tangan itu. Hui Hui Taisu bersikap hati ketika kebutkan lengan jubahnya membuang ke samping serangan lawan. Ilmu serangannya yang dinamakan Busyang Sinkeng, kekuatan yang tak berwujud, telah meluncur keluar, hingga pada saat kekuatan dua jenis tenaga itu saling bentur. Di tengah udara lantas terdengar nyaring, terjadilah suatu kejadian aneh bagai mendadak timbul angin puyuh, yang disertai suara keras nyaring. Pektok Hui Mu perdengarkan ketawanya yang menyeramkan. Mendadak menggeser kakinya maju ke depan, sekaligus tangannya melancarkan serargan. Sampai 12 kali dengar beruntun. Hawa dingin laksana hujan es menyerbu sekujur badan Hui Hui Taisu. Tetapi tidaklah kecewa Hui Hui Taisu menjadi pemimpin suatu partai besar. Setiap gerakannya, baik dalam melakukan penyerangan maupun sewaktu mundur, sikapnya selalu pasif. Betapapun hebatnya serangan lawan, selalu masih dapat dilayani dengan ketenangannya yang luar biasa. Setiap serangan musuhnya dipunahkan dengan laku seenaknya saja. Tiga tiang loh dari Tot Mo Ie tentu khawatirkan keselamatkan jiwa Chiang Bunjin mereka, maka tanpa sadar telah gerakan kaki mendekati medan pertempuran. Selagi Hui Hui Taisu dan Petok Hui Moe melangsungkan pertempuran matian itu, Kui Pan Po, itu nenek dari daerah Biang Chiang mendadak buka mulut dan keluarkan suaranya yang terdengar macam bebek bertelur, kabarnya Xiao Lim Pei dan Bu Tong Pei sama memimpin dunia persilatan untuk daerah Kang Lem, Kang Pak. Kepandayan silat dua partai itu tentu bukan main hebatnya. Sekarang aku si nenek tua sudah gatal ingin belajar kenal dengan kepalan tangan Bu Tong Pei. Karena nenek ini sudah menantang secara terangan, Pek Kotot yang mau tak mau lalu keluar menemui nenek yang sudah gatal tangannya itu. Lebih dulu dia ini mengangguk sebagaimana lazimnya dia perlakukan setiap orang yang mulai bertemu. Kui Ban Po namanya sangat disohorkan orang di daerah Biang Chiang, Pelinto sudah lama dengar itu. Tapi entah ada urusan apakah datang ke daerah Telong Goan? Semetu cuma ingin belajar kenal dengan kalian orang yang anggap diri sebagai pendekar rimba persilatan kelas wahid. Demikian Kui Ban Po mengadakan reaksi atas kata Pek Kotot yang nenek tua dari daerah Biang Chiang ini semenjak mendapatkan sejilid kitab peninggalan dari golongan sesat di Lembah Hang Hang Pitko, sudah kandung maksud lain menjagoi dunia persilatan. Kebetulan perkumpulan Tian Chu Kau juga mempunyai maksud serupa, maka kedua pihak lantas adakan kerjasama. Lebih dahulu mereka bermaksud ingin tundukan Xiao Lim Pei dan Bu Tong Pei, kemudian baru satu membereskan partai lainnya. Maka ketika melihat Pek Tok Wimo sudah turun tangan dan ia juga lantas terjunkan diri ke dalam kalangan. Pek Kotot yang mendengar perkataan nenek itu, wajahnya berubah seketika. Sambil ketawa bergelak imam ini berkata, kau tidak memandang mata partai Bu Tong Pei kami, silakan turun tangan saja. Baru imam ini tutup katanya, tiba merasakan ada angin santer meniup wajahnya. Badannya Kiyuban Pokala itu sedang berada di atas. Dari tengah udara itu mementang ke sepuluh jari tangannya dan menyambar ke arah Pek Kotot yang sepuluh jari tangan nenek itu semuanya menggenggam kekuatan hawa dari badannya, hingga jari itu kelihatan hitam legam bagai pantat kuali. Sambaran angin yang keluar dari jarinya itu cukup menggetarkan nyali setiap orang. Pek Kotot yang sadar sedang berhadapan dengan orang yang memiliki ilmu sangat jahat pelajaran orang susat, maka buru ditutupnya sekujur badannya dengan hawa murninya. Kakinya digeser menyingkir sampai sejauh tiga kaki. Kiyuban Poka yang gagal dalam penyerangan pertamanya, tangannya berputaran di tengah udara. Dengan kecepatan bagaikan kilat, kembali menerjang dirinya Pek Kotot yang. Pek Kotot yang mendadak keluarkan bentakan keras. Kedua tangannya diputar laksana titiran, sebentar saja sudah melancarkan kali serangan. Angin bergulung-belung, suaranya menderu-deru karena hebatnya serangan tersebut. Di antara suara mendurunya angin, terdengar suara ketawanya Kiyuban Poka yang aneh dan tidak enak didengar, sedang badannya nenek itu seolah-olah bayangan setan, beterbangan naik turun dan berputaran. Hawa hitam yang keluar dari sepuluh jari tangannya seolah galagasi, mengurung seputar badannya Pek Kotot yang. Orang dari golongan partai besar yang menyaksikan kejadian aneh itu semua pada terperanjat. Dengan serentak pada maju. Ada beberapa orang yang tidak sabaran, sudah menyerbu ke dalam medan pertempuran sambil menghunus senjatanya. Beng Sye Kiyu yang menyaksikan keadaan demikian, lantas berkata sambil ketawa terbahak, apakah kalian hendak mengeroyok? Sehabis berkata tangannya lalu melemparkan sesuatu benda yang ditujukan ke tengah udara. Benda itu lantas mengeluarkan sinar biru, kemudian ia mengeluarkan perintah kepada orangnya, maju bereskan dulu kawanan imam yang tidak tahu diri ini. Lim Tiang Hong yang berdiri di samping, ketika melihat sinar biru itu hatinya tergerak, sedang Hong buat kongcu yang kasaran, sudah tidak dapat menahan sabarnya, maka lantas menghunus pedangnya dan selagi hendak menyerbu ke medan pertempuran, sudah dicegah oleh Lim Tiang Hong. Untuk sementara kita jangan turun tangan dulu. Kau perintahkan saja orangmu, supaya menjaga orang Tian Chu Kau yang disembunyikan di sekitar lembah ini demikian katanya pemuda itu. Yang Jie yang berdiri di samping menyaksikan keramaian, tiba berkata sambil ketawa, Kongcu, aku lupa sesuatu hal. Aku harus bereskan sekarang juga, kita sampai ketemu dalam lain waktu. Tanpa menunggu jawaban orang yang diajak omong, ia sudah gerakan badannya dan sebentar saja sudah melesat setinggi, tombak, seolah-olah biang lala di angkasa, hanya kelihatan bayangan merah yang luncur turun ke bawah gunung dan kemudian sudah hilang dari pemandangan. Lim Tiang Hong merasakan bahwa nona cilik itu sifat dan kelakuannya agak misterius, tapi ia ada satu pemuda berhati lapang. Kalau orang tidak mengatakan, ia tidak mau menyelidiki rahasia orang lain, terutama bagi orang yang berdiri di pihaknya sendiri. Hang Wat Kongcu yang menyaksikan semua gerakan yang dia merasa sangat kagum. Ia lantas berpaling dan berkata kepada Lim Tiang Hong, Hang Bong Cai benar bukan cuma nama kosong belaka. Sekalipun seorang gadis kecil yang masih belum dewasa, kepandainya sudah begitu rupa, sampai aku sendiri juga merasa tidak nempil. Saudara terlalu merendahkan diri jawab Lim Tiang Hong ketawa. Tapi, tiba ia angkat pundaknya, wajahnya kelihatan beringas. Hang Wat Kongcu yang menyaksikan perubahan sikap kawannya itu, segera tujukan matanya ke arah medan pertempuran, yang ternyata sudah menjadi sangat kalut. Berbareng dengan itu, dari jauh juga nampak berkelebatnya bayangan banyak orang. Suara berteriak-teriak kadengaran sangat riuh. Orang yang berpakaian ringkas dengan tidak terhitung jumlahnya pada datang menyerbu ke medan pertempuran. Saat itu, pertempuran antara Hui Hui Taisu dan Petok Hui Mo perlahan sudah mulai kelihatan siapa yang unggul dan siapa yang asor. Petok Hui Mo entah menggunakan tipu serangan apa, tiba membuat terpental dirinya Hui Hui Taisu dengan satu pukulan sehingga pada ritua sampai mundur kaki. Tiga Tiang Lo dari Tatmo Iei, lalu maju dengan serentak sambil keluarkan bentakan keras. Sambil keluarkan suara ketawanya yang aneh, Petok Hui Mo putar tangannya. Tiba melancarkan serangannya, kembali membuat terpental Hiantong Tiang Lo yang menerjang duluan, jatuh sampai sejauh satu tombak. Hiantian dan Hiankak yang menyaksikan kejadian itu, seketika nampak tercengang, kemudian maju menyerang dengan berbareng. Berbareng pada saat itu juga, terdengar suara seruan tertahan dari Pek Koto Tiang. Badannya terhuyung-huyung mundur beberapa tindak, mulutnya mengucurkan darah. Kiu Ban Po perdengarkan pula suara ketawanya yang aneh. Dengan gerakannya yang luar biasa gesit kembali menerjang Pek Koto Tiang. Mendadak Hang Guat Kong Chu dengan pedang terhunus datang menyerbu ke arahnya, lalu menyerang dengan ujung pedangnya sampai tujuh kali hingga Kiu Ban Po terpaksa mundur tersipu. Delapan orang berpakaian parlente juga lantas menyambut kedatangannya orang Tian Chu Kau, maka dalam waktu sekejap saja dalam lembah yang tadinya sunyi itu lantas berubah menjadi medan pertempuran besaran. Lim Tiang Hang yang masih berdiri tegak, dengan sorot metuah, tajam mengawasi Pek Tok Kauimo. Diawasinya kau cu ini yang sedang bertempur terus dengan dua tiang lo dari Siao Lim Sie. Selagi maksudnya ingin memburu memberi bantuan bagi dua tiang lo itu, tiba terdengar dua kali suara seruan. Hian Tian dan Hian Kak kembali sudah dibikin rubuh oleh Pek Tok Kauimo. Dengan sikap bangga Pek Tok Kauimo dongahkan kepala dan tertawa terbahak. Kepandaian ilmu silat Siao Lim Pe juga cuma begitu saja. Nama kosong yang didapat selama beberapa ratus tahun itu entah dengan kera bagaimana didapatinya demikian kau cu itu sesumbar. Hui Hui Tai Su yang sudah mempunyai kekuatan tenaga dalam cukup sempurna, barusan meski terkena serangan Pek Tok Kauimo. Tetapi setelah mengatur pernafasannya kini sudah sembuh kembali. Ketika ketua ini menyaksikan gerak tipu yang digunakan oleh Pek Tok Kauimo yang di beberapa bagiannya mirip dengan ilmu silat golongan Siao Lim Pe, dia menjadi agak kesangsi, apa iblis itu telah dapat mempelajari ilmu silat yang terdapat dalam Tatmokem? Ketika mendengar ucapan sombong iblis itu, hatinya bagai disayat. Selagi hendak maju lagi untuk adu jiwa, Lim Tiang Hong sudah melayang turun ke depan Pek Tok Kauimo dan lantas berkata dengan suara dingin, kau sudah mencuri pelajaran silatnya orang lain, dan toh masih berani buka mulut besar? HMM benar tidak tahu malu. Pek Tok Kauimo melihat kedatangan Lim Tiang Hong untuk sesaat merasa terkejut. Kemudian berkata sambil delikan matanya, aku berkali sudah berikan kau kelonggaran, tidak nyana kau makin melunjak. Apa kiramu aku tidak berdaya membereskan kasih bucah? Semua ucapan kosong tidak gunanya kau keluarkan lagi. Hari ini jikalau kau tidak mau serahkan bendera perserikatan dan kitab Tatmokem, mungkin Tian Chu Kau akan menjadi berantakan demikian kata Lim Tiang Hong, diucapkannya katanya sambil ketawa panjang. Pek Tok Kauimo adalah seorang buas dan berangasan. Mana mau dia dihina demikian apa? Saat itu rambutnya yang berwarna kuning nampak pada berdiri, matanya melotot sebesar jengkol. Tiba dia perdengarkan bentakan keras anak haram. Hari ini kalau bukan kau yang mampus adalah aku yang mati. Aku akan singkirkan kau lebih dulu baru nanti mencari perhitungan lagi dengan Kie Lin Kong Chu. Setelah berkata demikian, lalu terpentang tangannya. Begitu bergerak dengan beruntun telah melancarkan serangannya sampai 18 kali. Dalam waktu sekejapan angin dan hawa dingin sampai meresap ke tulang, mengurung Lim Tiang Hong, Hui Hui Tai Su yang maklum akan keganasan Pek Tok Kauimo, diam kuatirkan keselamatan Chu Liong Kong Chu. Lim Tiang Hong yang tadi terus berdiri sebagai penonton, telah menyaksikan ilmu silatnya yang digunakan oleh Pek Tok Kauimo. Terhadap iblis itu pandangannya agak beda. Ia merasa bahwa selama setengah tahun belakangan ini memang benar banyak maju seng kau wacu jahat itu. Maka manakala dadanya diserang secara demikian hebat, dalam hati juga merasa kedar. Dengan sangat hati sekali ilmunya Xiao Yang It Kusin Kang disalurkan untuk melindungi badannya, kemudian baru membuka tangannya melakukan serangan balasan. Dua jago, masing dari golongan benar dan golongan sesat itu, setelah bergebrak bukan kepalang kehebatannya. Sebentar saja angin yang ditimbulkan oleh serangan mereka ini, membikin orang di sekitarnya terdesak mundur semua. Pek Tok Kauimo yang saat itu agaknya telah kalap benar, bertempur secara main seruduk. Keadaannya tidak banyak beda dengan macan atau beruang yang sedang mengamuk. Sembari berantam, Lim Tiang Hong diam kerjakan otaknya. Pikirnya iblis ini sudah pasti adalah itu manusia buas nomor satu yang suhu maksudkan. Tapi kenapa itu pelajar pertengahan umur melarangku mengambil jiwanya? Dan dia ini berkali sebut aku anak haram, apa maksudnya sebenarnya? Semua hal itu membuat dia merasa bingung. Oleh karenanya, maka pikirannya terus memikirkan soal itu saja. Apa mau perbuatan demikian justru melanggar pantangan buat orang yang sedang bertempur. Karena, orang yang menghadapi musuh kuat, sedikit pun tidak boleh memikirkan lain kecuali musuh di hadapannya. Lim Tiang Hong meski sudah mempunyai kepandayan silat luar biasa, akan tetapi kini berhadapan dengan satu musuh tangguh semacam Pek Tok Kauimo itu, bagaimana boleh berlaku lengah? Maka itu ia lantas terdesak oleh musuhnya sampai keadaannya menjadi sangat bahaya dan ketika dia sadar kemudian, sudah tidak berdaya untuk dapat diikluarkannya lagi. Keadaan demikian membuat hati Hui Hui Tai Su jadi cemas, tetapi padri itu pun tidak dapat berbuat lain daripada menonton saja. Pada saat itu pertempuran di limet dan perang itu makin lama makin kalut dan juga makin dasyat. Orangnya Siow Lim Pei, Butong Pei dan lainnya sudah mulai terdesak. Suara jeritan tiada hentinya keluar dari medan pertempuran, sedangkan orangnya Toho Atu juga terdesak balik ke tempatnya semula. Orangnya Tian Chu Kau bukan saja yang datang kian lama kian banyak tetapi serangannya juga makin ganas. Hui Hui Tai Su yang menyaksikan keadaan demikian, juga sudah tidak perdulikan kedudukannya lagi. Sambil membentak keras, lantas ia menyerbu ke dalam orang banyak. Tangannya Mului bekerja, hingga sebentar saja sudah ada banyak orangnya Tian Chu Kau yang dibikin terpental ke sana-sini. Beng Sye Ku yang menyaksikan keadaan demikian, lantas berkata sambil perdengarkan suara ketawanya yang aneh, kepada Gundul, jangan banyak jual laga. Orang yang datang hari ini, satu pun tidak ada yang akan bisa keluar dari lembah ini dalam keadaan hidup. Ia lantas lompat menerjang dan melakukan serangan yang amat dasyat. Belum tentu sahutnya Hui Hui Tai Su sambil memuji nama Buddha. Duk-duk. Dua orang itu saling mengadu kekuatan masing, tapi Beng Sye Ku bukan tandingan Hui Hui Tai Su, ia sudah dibikin terpental sampai sejauh kaki. Darahnya bergolak. Ketua Partai Siao Limpe dan pemimpin Partai Besar Golongan Hian Bun ini, hari itu benar sudah meluat kegusorannya. Maka terus melancarkan serangannya dengan tanpa mengenal kesian, hingga sebentar saja sudah ada dua tancu lagi yang dibikin terpental dari medan pertempuran. Tiba terdengar suara bentakan. Dalam medan pertempuran itu muncul lagi dua iblis. Satu adalah Chit Set Sin Hong Bun Tian, satu lagi adalah Liong Tong Kim Chi atau tikus kuning dari Liong Tong, yang dahulu pernah kalah di tangannya Lim Tiang Hong. Dua orang itu dengan tidak banyak cincong lantas menyerbu berbareng kepada Hui Hui Tai Su. Dikerubuti oleh dua iblis yang bukan bangsa sembarangan itu, Hui Hui Tai Su terpaksa mundur sampai kaki. Kedua iblis yang masing menjagoi daerahnya sendiri itu, sebetulnya jikalau tidak terpaksa, mereka juga tidak akan menggunakan care pengecut dengan men keroyok demikian. Tapi hari itu keadaannya ada lain. Pertempuran ini sudah merupakan satu pertempuran mati hidupnya masing pihak, maka segala tata tertib dan peraturan dunia Kang Hong sudah dikesampingkan semua. Hui Hui Tai Su yang dikeroyok oleh dua iblis itu, meski semula terpaksa mundur, tapi kemudian ia bisa melayani dengan tenang. Semua kepandainya ilmu silat golongan Xiao Lim Pei sudah dikeluarkan untuk menghadapi dua musuh tangguh itu. Mari kita tengok keadaannya Hang Wat Kong Chu. Dengan sebilah pedang panjangnya, ia melayani Kiu Ban Po dengan segenap tenaga. Dua lawan itu masing sama gesit dan lincahnya, hingga sebentar saja 200 jurus lebih sudah dilalui, tapi kekuatan mereka berdua nampak masih berimbang. Tiba ia dapat lihat Lim Tiang Hang diserang secara kalap oleh Pek Tok Hwi Mo, sehingga terpaksa mundur berulang-ulang. Ia merasa cemas, maka lantas berseru, Saudara Lin, kau kenapa? Mengapa tidak mau turun tangan kejam? Lim Tiang Hang karena tadi terganggu pikirannya, maka telah didesak oleh lawannya. Kini setelah ditegur oleh Hang Wat Kong Chu, seperti orang diketok kepalanya dan ketika ia menyaksikan keadaan dalam medan pertempuran, orang di pihaknya sendiri telah berada dalam posisi yang sangat buruk, hingga hatinya sangat cemas dan semangat lantas bangun seketika. Sambil mengeluarkan siulan panjang, ia lantas melancarkan serangan pembalasan. Bang-bang-bang! Serentetan suara bagaikan ledakan bom, sebentar saja ia sudah mengadu kekuatan sampai kali dengan Pek Tok Hwi Mo, yang akhirnya sudah membuat manusia buas itu sampai berkauk-kauk dan terdesak mundur sampai kaki. Lim Tiang Hang begitu berhasil memperbaiki kedudukannya, kembali melancarkan serangannya secara bertubi-tubi. Tapi mendadak. Pek Tok Hwi Mo lingkarkan dan kerut lengannya yang panjang, kemudian melancarkan serangannya yang aneh. Ini betul memang sangat aneh. Serangan itu tidak dilancarkan dari muka, melainkan dengan kera memutar-mutar setengah lingkaran. Di matanya orang lain, serangan itu nampaknya meski sangat aneh tapi sederhana dan seolah-olah tidak mengandung kekuatan, tapi Lim Tiang Hang yang sudah menyaksikan serangan demikian yang pada sebeiumnya. Sudah ditujukan kepada tiga tiang lo dari Siao Lim Si Ye, ia sudah tahu kalau serangan itu ada sangat lihai. Maka, ia lantas angkat tangannya ke depan dada, tangan itu kemudian dipentang lebar dan lantas mendorong keluar. Ser! Ser! Dalam medan pertempuran itu segera timbul angin puyuh. Dan sungguh aneh. Pek Tok Hwi Mo mendadak badannya dirasakan seperti dipagut kalajengking. Ia berteriak-teriak bagaikan orang gila. Tubuhnya melesat satinggi satu tombak lebih. Di tengah udara ia jumpalitan beberapa kali, baru berhasil memunahkan kekuatan tenaga dalam yang luar biasa hebatnya itu. Setelah melayang turun kembali di tanah, masih saja kakinya sempoyongan dan mundur sampai tindak, baru bisa berdiri tegak. Tapi baru saja berdiri dalam keadaan kesima, mulutnya sudah menyemburkan darah segar. Tepat pada saat itu, dari jauh tiba kelihatan sinar biru yang meluncur di tengah udara, kemudian disusui oleh serentetan jeritan ngeri dan dua sosok bayangan. Orang seolah-olah asap terbang meluncur turun ke dalam lembah. Lim Tiang Hang yang bermata tajam, segera dapat lihat bahwa dua orang itu adalah satu paderi dan satu imam. Padri tua itu begitu tiba di dalam medan pertempuran, lantas berkata sambil memuji nama Buddha Iblis. Di mana kau taruh itu kitab Tatmokeng dan bendera perserikatan. Lekas serahkan kembali padaku. Pektok Wimo mendadak keluarkan suara ketawanya yang menyeramkan. Kemudian ia berkata dengan suara bengis, mana bisa begitu gampang ha, ha, ha. Tanda petik. Ia lalu tertawa pula dan tangannya lantas melemparkan sebuah benda ke udara. Benda itu lantas meledak dan mengeluarkan sinar biru. Orang Tian Chu Kau yang sedang bertempur mendadak pada tarik kembali serangan masing dan lantas undurkan diri. Kiu Ban Po bersama empat orang pengawalnya wanita Biao Chiang sebaliknya sudah mengeluarkan sebuah buli dari dalam sakunya yang lantas dikebaskan ke arah para padri dan imam itu. Dari mulut buli seketika itu keluar asap warna biru dan asap aneh itu dalam waktu sekejapan saja sudah meniup ke arah kawanan padri dan imam itu. Hui Hui Tai Su yang sudah banyak pengalaman segera mengetahui apa adanya arti asap biru itu, maka lantas menyerukan untuk orangnya dengan, itu Ban Chiang Toho A Chiang dari daerah Biao Chiang. Semua lekas tutup jalan pernafasan. Ia sendiri lalu kebutkan lengan jubahnya yang gedombrongan kemudian melancarkan tiga kali serangan dengan kecepatan luar biasa. Orang yang berada dalam medan pertempuran ketika mendengar seruan padri ketua Siow Lim itu, masing juga melancarkan serangan untuk membuyarkan asap yang menyerang muka itu, padahal itu hanya akal musliatnya Kiyu Ban Po saja yang ingin bikin repot musuhnya supaya bisa mengundurkan diri dengan aman. Begitulah, mana kala semua orang kalang kabut mengusahakan supaya asap itu buyar orangnya. Tian Chu Kau sudah kabur semuanya, satupun tak ada yang ketinggalan. Pada waktu itu di jalan lembah terdengar suara SRR. SRR. Peletak. Peletak yang tak hentinya. Dari empat penjuru mendadak menyembur keluar kabut berwarna biru dan dalam waktu sekejap saja sudah membuat gelap keadaan lembah itu. Bersamaan waktunya dengan peristiwa itu terjadi, suara aneh yang amat menyeramkan kedengaran di sana sini. Di atas bukit tiba juga meluncur turun banyak benda yang mengeluarkan asap beracun hingga ini membuat keadaan dalam lembah itu menjadi gelap dan orang tak dapat membedakan arah lagi. Tidak antara lama dari sana sini terdengar suara orang yang jatuh bergede bukan, sebab orang yang kepandaian serta kekuatan dalamnya belum cukup sempurna, tak dapat menahan hawa racun itu dan pada jatuh menggeletak di tanah. Lim Tiang Hang sendiri oleh karena pernah makan nyalinya naga beracun, badannya telah menjadi kebal untuk setiap racur. Manakala menyaksikan keadaan kawannya itu, lantas berseru dengan suara nyaring. Kabut ini ada racunnya. Tiang Poe sekalian supaya suka tutup sementara jalan pernafasan masing. Kemudian dia keluarkan ia seruling emas dari badannya, dan lantas menyusup di antara kabut tebal itu, terus lari ke atas bukit. Siapa tahu dia menempuh jalan yang tidak benar. Jalanan yang melalui batu cadas itu, ternyata adalah satu jalan buntu. Bukit itu, tingginya kira seratus tombak lebih, dalam keadaan mendongkol pemuda ini lantas kerahkan seluruh tenaganya, terus melayang ke dalam bukit. Tidaknya nakakinya baru menginjak lamping bukit, di atas bukit itu terengar suara orang menggeram. Batu besar telah melayang turun menggelinding laksana air hujan. Terpaksa pemuda ini gerakan tangannya, membikin terpental batu itu, tetapi tidak urung badannya harus mental balik ke bawah. Pada saat Lim Tiang Hang melayang turun itu, segera mengetahui bahwa ada empat orang padri yang berjalan memasuki mulut lembah, sedang bertempur sengit dengan orangnya Tian Cukau. Maka ia lantas. Berseru dengan suaranya ring, lekas menerjang ke ujung barat daya. Tangannya lalu bergerak, tiga bilah pedang pendek yang mengeluarkan sinar berkeredapan memecah asap yang mengulek itu, terus meluncur ke arah mulut lembah. Sebetulnya betapapun cemas perasaan hatinya, pun tiada guna berbuat demikian, sebab kawanan padri dan imam itu, kecuali beberapa orang yang masih bisa beigeiak, yang lainnya sudah pada dibikin pingsan oleh kabut beracun itu. Di samping itu, masih ada beberapa orang lagi yang selang berusaha menahan nafas dengan duduk bersila bergerak saja tidak berani. Maksud Lim Tiang Hang meluncurkan tiga pedang pendek tadi, semetul hanya untuk memberi tanda jurusan mana yang harus ditempuh oleh kaum padri itu. Tetapi orang yang bisa keluar dengan mengikuti obor sinar pedang itu, hanya Hui Hui Tai Su, Pek Koto Tiang, Hang Guat Kong Chu dan satu-satu padri tua dan imam tua yang datang belakangan. Rombongan orang yang disebut belakangan ini begitu tiba di mulut lembah segera dapat ihat empat padri dari bagian penyimpan kitab gereja Siao Lim Siye. Dua di antaranya sudah terluka, tetapi semua masih bertempur matian dengan orangnya Tian Chu Kau yang mengepung mereka. Hang Guat Kong Chu yang semenjak dijelmakan jadi manusia sampai dewasa itu belum pernah menemui kegagalan atau kerugian semacam itu, lantas menjadi gusar. Dengan pedang panjangnya yang lemas diputar laksana titiran, lalu menerjang orang Tian Chu Kau yang mengepung empat padri penyimpan kitab itu. Hui Hui Tai Su, Pek Koto Tiang, serta lainnya saat itu juga agaknya telah meluap kegusarannya. Tanpa kenal apa artinya kasihan lagi, semua lantas turun ke gelanggang tempur itu sambil layun tangan masing. Tetapi orang yang ditugaskan menjaga mulut lembah itu bukanlah orang sembarangan. Apalagi di pihaknya Hui Hui Tai Su dan kawannya meskipun sudah menutup jayan pernapasan mereka, tapi sedikit banyak juga pernah mencium sedikit kabut beracun itu, hingga kekuatan mereka pun sedikit banyak terpengaruh juga. Maka sekalipun mereka keihatannya bertempur matian, juga belum berhasil mengundurkan orang Tian Chu Kau itu. Kita tengok lagi Lim Tiang Hong. Pemuda ini setelah meluncurkan tiga bilah pedang pendek ke mulut lembah, badannya sendiri telah melayang mengikuti arah meluncur pedangnya tadi. Di situ segera dilihatnya, orang yang menjaga mulut lembah itu di samping orang-orangnya Tian Chu Kau rendahan, pun masih terdapat Beng Sye Kiu, Hong Bun Tian Liao Tong Kim Chie, Hwe E San Kroai Hek, Mokyong To Anyo dan beberapa Tancu, boleh dibilang semua mereka adalah orang terkuat di kalangan Kang O. Sedang di pihaknya rombongan padi yang hendak menerjang keluar, cuma beberapa orang itu saja dan keihatannya semuanya telah terkena kabut racun, maka seketika itu hawa amarahnya lantas meluap. Napsu membunuhnya tak dapat dikendalikan lagi. Sambil ketawa dingin, lantas menerjang orang banyak itu. Sial adalah Mokyong To Anyo. Perempuan ini agaknya tak dapat melihat gelagat, masih mengayun gendawa di tangannya menyambuti kedatangan Lim Tiang Hong. Oleh karena Lim Tiang Hong saat itu sudah bertekad akan membasmi habisan kawanan iblis itu. Maka ketika mendapat sambutan senjata Mokyong To Anyo, sengaja tidak berkelit, pun tidak menyingkir, sebaliknya sudah angkat seruling emasnya dan menangki senjata anehnya Mokyong To Anyo, kemudian terus menyeruduk dan menghajar iblis perempuan itu dengan tangan kirinya. Setelah sambaran angin hebat meluncur keluar dari tangannya, lantas terdengar satu jeritan ngeri. Mokyong To Anyo si iblis wanita telah diterbangkan badannya ke tengah udara untuk selanjutnya melayang turun ke dalam jurang di tepi lembah yang curam itu. Liyai Tiang Hong setelah berhasil bereskan jiwa Mokyong To Anyo dengan sekali pukulannya, tanpa menoleh pula seruling emasnya kembali dikerjakan, kini diarahkan ke badan Beng Si Ekyu. Tetapi dasar Beng Si Ekyu orang licik luar biasa, begitu lekas melihat Lim Tiang Hong datang dengan sikap begitu buas, tidak berani menyambuti jojohan seruling anak muda itu, hanya telitkan badannya dan terus mundur ke samping. Kini yang sial adalah empat orang tancu di belakang wakil ketua Tian Chu Kau itu. Mereka yang sama sekali takkan menduga wakil ketua itu akan menyingkir serangan Lim Tiang Hong yang terus melepas ke depan dengan telak menghajar empat orang itu. Empatnya seketika itu juga terpental dan ambruk tiada napas lagi, mati seketika itu juga. Pada saat itu dari luar lembah nampak lari mendatangi tiga orang. Orang ini dengan kecepatan bagai angin memburu ke tempat itu, setelah berhadapan dengan Lim Tiang Kong lantas berkata, Kong Chu, harap lekas masuk ke dalam lembah dan tolonglah orang itu. Segala kawanan anjing bau busuk ini serahkanlah saja pada kita yang membereskan. Lim Tiang Hong kenali ketiga orang itu adalah si pengemis pinjang bersama Gin Si Ekyu dan Cheng Pao Siu. Dia percaya benar ketiga orang Hang Hang Cai ini sudah cakup untuk menghadapi orangnya Tian Chu Kau di situ, maka tanpa menjawab apalagi lantas mencelatkan badannya kembali memasuki lembah. Mendadak hidungnya dapat mengendus bau harum. Sesosok badan kecil yang ceking langsing melayang turun di dampingnya yang kemudian menyusul katanya itu yang amat merdu, Tunggu dulu, isap dulu pil ini. Dalam mulutmu, setelah itu tidak usah kau takuti lagi kabut racun itu. Bau harum semerbak yang menusuk hidung, suara merdu yang masuk telinga, membuatnya tersadar seketika, mengetahui siapa gerangan yang di dekatnya itu. Dalam gerangnya sampai membuatnya seperti orang lupa daratan, lantas sulur tangan dan menarik tangan orang yang putih halus itu seraya katanya dengan ada bersemangat. Sejak kapan kau datang? Wanita yang baru datang kiranya adalah Ye U Koe Ye Eng, dengan perlahan melepaskan cekalan tangan Lim Tiang Hong, baru berkata, semua boleh dibicarakan nanti belakangan, sekarang yang paling penting tolong orang dulu. Dengan paksa dimasukannya sebutir piltek cobae toktan itu ke dalam mulut si pemuda. Hakikatnya, Lim Tiang Hong tiadalah membutuhkan obat serupa itu, tetapi merasa tidak enak menolak kebaikan hati nona itu, maka ia mandah dijejali obat itu ke dalam mulutnya. Ye U Koe Ye Eng yang melihat Lim Tiang Hong sudah mengisap obat itu, perlihatkan senyum ramah. Kemudian dari dalam sakunya mengeluarkan lagi sebutir mutiara Lyong Chu yang lantas diletakkan di tangannya. Lim Tiang Hong masih mengenali mutiara itu sebagai salah satu dari empat butir Lyong Chu yang didapatnya dari dalam perut naga raksasa Hang Hong Pit Kok. Tetapi sebetulnya lah, dia tiada mengetahui apa kegunaan mutiara tersebut, yang kala itu nampak dibulang balingkan. Selagi menanyakan apa gerangan yang diperbuat si nona, khasiat mutiara itu lantas terbentang di depan mata. Sebab selagi badan mereka terliputi kabut beracun, mutiara itu mengeluarkan sinarnya yang terang-benderang, yang seketika membuat lembah menjadi merah kekuningan. Dan apa yang membuatnya lebih heran, dimanapun sinar itu memancar, kabut beracun itu seolah saja tersorot sinarnya mentari yang pecah berantakan dan jadi lumer. Sekejap metu saja kabut beracun yang tebal itu sudah musnah tanpa bekas. Menyaksikan keganjilan demikian, Lim Tiang Hong berseru kaget. Ye U K O E Y E Ng kembali mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam sakunya yang lantas disesapkan ke tangan Lim Tiang Hong dan berkata seraya tersenyum, jangan ribut, lekas pergi tolong sajalah. Lim Tiang Hong agaknya baru tersadar bahwa di bawah banyak orang menggeletak yakni orang berupa padri maupun imam, maka lantas membuka sumbat botol yang diterimanya. Pilau warna hijau lantas dimasukkan sebutir di mulut tiap orang yang pingsan itu. Pada saat itu kabut beracun di dalam lembah telah dibuyarkan semua oleh sinar yang keluar dari mutiara Lyong Chu itu hingga tertampak kembali alam lembah yang semula. Ketika menengok ke mulut lembah, orang Tuan Chu Kau ternyata telah dibikin tunggang langgang oleh tiga serangkai Hang Hang Cai yang berkepandaian tinggi luar biasa itu. Nampak mereka banyak yang kabur sifat kucing, diikuti oleh orang yang agak kuatan di belakang. Hui Hui Taisu dan lainnya terlihat sedang pejamkan matu dan bersilah. Agaknya mereka tengah berusaha hendak mengeluarkan hawa racun yang masuk ke dalam dirinya. Sedangkan padri dan imam itu yang datang belakangan itu, entah telah kemana, tiada nampak di situ. Kalau Lim Tiyang Hang mengingat kejadian yang amat mengerikan tadi, perasaan gemasnya timbul kembali. Dengan membawakan kegemasannya itu dalam suaranya, berkata anak muda ini, kalau sebelumnya aku sudah tahu iblis itu demikian kejam dan jahat, niscayas yang sudah kuambil jiwa anjingnya. Si pengemis pinjang mendadak berkata sambil ketawa, jikalau bukan karena Kok Chu yang memesan berulang, apakah Kong Chu kira aku si pengemis gampang bisa lepaskan manusia muka anjing itu? Lim Tiyang Hang tercekat, tergerak hatinya agaknya Kok Chu yang barusan kasebut tadi siapakah sebetulnya demikian tanyanya. Kenapa dia tidak biarkan kalian habiskan saja riwayat iblis buas itu? Pengemis pinjang agaknya tidak menduga akan menerima pertanyaan serupa itu, kelihatan bagai gelagapan, matanya terbuka lebar, tetapi tiada keluar sepatah katapun dari muyuknya. Gin Si Siu buru menalangi kawannya bicara, perkara itu Kong Chu di kemudian hari akan tahu sendiri, lagipun iblis itu mempunyai banyak kaki tangan, sarangnya bukan cuma satu dua. Kalau kita benar ingin merenggut nyawanya, juga bukan suatu perkara mudah. Apalagi masih ada itu nenek Biao Chiang di sampingnya, lebih sukar lagi rasanya. Hari ini, kita sudah dapatkan hasil boleh juga sudah mendapatkan keuntungan besar. Lim Tiang Hang masih ingin bertanya kalau tidak mendadakan sekali di situ nampak berkelebat bayangan merah. Itulah Yong Jie, yang bagaikan kupu terbang turun tepat di hadapan si pemuda sedang tangannya nampak mencekal satu bendera segitiga warna kuning. Gadis cilik ini membeber bendera itu seraya katanya iblis itu benar amat licik. Dengan susah payah aku cuma berhasil dapatkan bendera pusaka, kitabnya tak tahu di mana dia simpan, belum dapat kutemukan. Lim Tiang Hang kenal baik dengan bendera pusaka dari enam partai besar itu, maka lantas buru menyambuti bendera yang sudah diangsurkan kepadanya itu seraya katanya kepada hui hui taisu sekalian, bendera ini harap suka kalian terima dulu. Sedang kitab tak mokeng terpaksa lain kali kita bicarakan lagi. Pek Kototi yang terima kembali dengan dua tangan terbuka, sedang mulutnya Tiada berhenti mengucapkan terima kasih. Partai Siaw Lim Pei dan enam partai besar lainnya, kali ini dalam perjalanan ke Bukit Ban Kiapang, bukan hanya Tiada mendapatkan hasil sedikitpun, bahkan hampir membawa maut bagi seluruh orangnya di dalam lembah Toan Bengke. Apabila tidak ada bantuan Lim Tiang Hang dan orangnya Hang Hang Tai, tak tahulah bagaimana nasib mereka di waktu sekarang ini. Saat itu semua orang yang pingsan lama atau cepat telah siuman kembali. Dengan wajah kucel mereka lantas berkumpul di suatu tempat dan kemudian berlalu meninggalkan lembah tersebut. Si pengemis Pincang serta dua orang kawannya, pun telah berpamit kepada Lim Tiang Hang, hingga di situ hanya Yew Koe Yeeng yang masih berdiri tenang di pinggir jalan. Dengan dongakan kepala, nona ini nampak memandang angkasa dengan awannya yang berkejaran. Terhadap gadis misterius yang mengaku bakal istrinya ini, sebenarnya dalam hati Lim Tiang Hang telah tumbuh perasaan aneh. Dia agaknya sangat berharap bisa selalu berdampingan dengan gadis jelita itu, namun di atas diri wanita muda itu seakan ada kewibawaan agung yang tak dapat sembarangan dilanggar. Saat itu, semua orang telah berlalu. Hanya tinggallah dia seorang masih berdiri dengan sikapnya yang aneh itu. Maka lalu ia menghampiri si gadis dan lekas juga berkata dengan suara perlahan, Enciye Oe Yeeng, kau pikir hendak kemana lagi? Bolehkah kita berjalan sama? Tiba Yew Koe Yeeng menyahut sambil ketawa dingin, jangan panggil segala Enciye yang memualkan itu. Lebih baik kau pergi, carilah Enciye Kowloanmu. Lim Tiang Hang yang mendapat sambutan kata tidak enak demikian, hatinya dirasakan panas, maka seketika itu berkata juga dengan sikap dingin, aku toh tidak pernah melakukan kesalahan padamu bukan apa artinya perlakuanmu hati ini terhadapku begitu? Jikalau mau suruh orang lain tidak tahu, lebih baik sendirinya jangan berbuat. Antara aku dengan kau, kalau bukan karena sudah ditetapkan ikatannya oleh orang tua kita, sudah pasti aku tak sudi lagi perdulikan segala keperluanmu demikian adalah sambutan Yew Koe Yeeng, diucapkannya katanya menghela nafas dan begitu lekas habis perkataannya, kakinya menotol tanah, sebentar saja gadis jelita itu lenyap dari pandangan matisi pemuda. Lim Tiang Hang yang mendengar kata Yew Koe Yeeng yang terakhir, merasa hatinya tak digdukkan. Diam-diam mengeluh sendiri. Tentu urusan itu yang menimbulkan kesalahan pahamannya, sekarang bagaimana aku harus lakukan demikian pikir anak muda ini dalam hatinya. Tiba di belakangnya terdengar suara Hangguat Kongcu yang berkata sambil ketawa bergelak, itu betul. Jikalau suruh orang lain tidak tahu, sebaiknya sendirinya janganlah berbuat. Sungguh jitu. Sekarang urusan di sini sudah selesai, mari kita pergi bersama ke Selat Buceng Hiap. Peristiwa malam itu kalau tidak dibikin terang, di kemudian hari masih banyak kerewelan Lim Tiang Hang merasa perkataan Kongcu itu ada benarnya. Sebab apabila urusan menodai Heng Hai, Kow Leun itu tidak dibikin terang, bagaimana di kemudian hari bisa menemui suhunya? Lagipun, ia perlu bertemu dengan Heng Tianit Au, sebab sejak terjadinya peristiwa di lembah itu, sampai kini belum ada kabar cerita yang berkenaan dengan nenek itu. Meski Heng Tianit Au si nenek itu berkepandaian amat tinggi, namun masih juga tidak merasai ega hatinya sebelum bertemu Muka, maka lantas menjawab ajakan si Kongcu, baiklah, mati kita pergi. Heng Guat Kongcu tersenyun, lalu ulapkan tangannya kepada orangnya yang delapan itu seraya katanya, kalian tak usah ikut kami, lekas pergi dan selidiki apa di dunia Keng O, masih ada orang yang bisa menyarutu Liong Kongcu. Begitu lekas dapat kabar, lekas sampaikan padaku dengan tanda kilat. Sehabis berpesan demikian kepada orangnya, Kongcu ini menoleh kepada Lim Tiang Hang melanjutkan pula, saudara Lim mari berangkat. Pikiran dalam otak Lim Tiang Hang pada saat itu boleh dikata paling ruwet. Dia benci sekali kepada manusia rendah yang menyamar sebagai Tsu Liong. Kongcu, apabila saat itu ia bisa bertemu dengan manusia terkutuk itu, pasti ia akan membinasakan orang itu. Ketika mendadak mendengar lagi ajakan Hang Guat Kongcu segera ia panjangkan langkahnya berjalan keluar lembah dengan sikap Pesu. Bab 30. Kita sekarang tengokhi Heng Tianit Au, yang malam itu sedatangnya orang tua yang memakai senjata Huncue di tempat kediamannya. Nenek ini diperlakukan demikian, sudah tentu jadi sengit dan tidak bisa membiarkan orang itu kabur. Lantas mengejar dan keluar dari selat melanggar peraturannya sendiri. Orang tua yang bersenjatakan Huncue itu adalah Cip Set Sin Hong Buntian. Cip Set Sin Hong Buntian membawa petunjuk Pek Tok Huimo sampai di lembah Buceng Hiap, maksudnya ingin mengadakan penyelidikan, sama pula dengan niatnya Tiat Hie Sieseng yang ingin menyelidiki. Tentang kebenanarnya Buceng Kiam Hek muncul lagi ke dunia persilatan. Ketika Hong Buntian mengetahi Heng Tianit Au mengejarnya sampai keluar lembah, segera lari menuju ke dalam rimba lebat yang terdapat dalam selat itu. Agaknya kenal baik dia dengan seluk-beluk tempat itu, hingga hanya dengan beberapa kali putaran, bisa mengelabdo bimet Heng Tianit Au sampai nenek ini merasa amat mendengkol. Justru pada saat itulah, dari dalam rimba muncul seorang pelajar pertengahan umur yang menuding muka si nenek, sambil ketawa bergelak berkata, Heng Tianit Au, bukankah kau pernah beberapa kali mengatakan mau cari aku si pelajar miskin buat bikin perhitungan? Tempat ini kiranya baik juga buat kita bertempur matian bukan? Heng Tianit Au segera mengenali bahwa orang itu tidak lain daripada Tiat Hiai Siai Seng sendiri, kegusarannya saat itu sudah memuncak, tiada tempat untuk dapat melampiaskan perasaan maka begitu lekas mendengar kata pelajar pertengahan umur itu, lalu angkat tongkatnya dan membabat sengit. Tiat Hiai Siai Seng berkata sambil ketawa dingin Kau benar semirono sekali senjatanya berupa alat gosok bak segera terangkat dipakai menyambut tongkat si nenek. Kedua rupa alat senjata itu beradu, lantas terpancar si naik berkeredepan akibat benturan keras. Tiat Hiai Siai Seng sudah lama mengasingkan diri. Selama menyekap diri itu, dia telah dapatkan banyak kemajuan dalam ilmu silatnya. Niatnya yang besar, mencari Buceng Kiam Hek buat membalas sakit hati kekalahannya waktu dahulu. Meskipun tidak berhasil menemukan Buceng Kiam Hek sendiri, kini bertemu dengan Heng Tianit Ao Penghuni Selat Buceng Hiap, sudah tentu tak mau membiarkan kesempatannya lepas begitu saja. Maka ia segera juga membuka serangannya, senjatanya berupa alat gosok bak itu, dengan mengeluarkan angin menderu dalam waktu sekejapan sudah melancarkan serangannya sampai 21 kali. Sambaran angin yang keluar dari senjata pelajar itu yang begitu aneh, telah membuat tumbang pohon besar yang terdapat di seputar situ. Heng Tianit Ao yang beradat keras, dalam pertempuran selamanya menggunakan kera keras, baik melawan kekuatan lunak, maupun kekuatan kerat. Maka senjatanya yang berputar itu, mengandung kekuatan tenaganya yang penuh, dan setiap serangan yang dilancarkan Tiat Hyesyeseng disambutnya semua dengan keras, dan setelah itu dengan tongkatnya yang bagaikan titiran balas mengadakan penyerangan sampai 12 kali. Pertempuran kera demikian sebelumnya melanggar pantangan bagi orang persilatan. Tetapi si nenek melanggar juga pantangan itu, hingga mau tak mau membuat terkejut hati Tiat Hyesyeseng. Namun karena urusan sudah terlanjur dicari, terpaksa mengumpulkan semua tenaganya dan mengadu kekuatan dengan keras pula. Sebetulnya, pertandingan dari orang yang memiliki kepandayan amat tinggi bagai dua orang ini, semestinya hanya mengutamakan kebesaran tenaga dalam dan kecerdikan otak, sekali tiada dibenarkan memakai kera kekerasan atau menggunakan tenaga luar. Tetapi dalam pertempuran malam itu, dua orang itu bagaikan dua ekor kerbau tengah mengadu kekuatan. Setiap serangan yang keluar dari pihak manapun juga, selainnya keras yang amat keras, juga cepat teramat cepat. Maka dalam waktu sekejapan saja 50 jurus telah berlalu. Tiat Hyesyeseng mendadak ketawa bergelak dan menggunakan satu kesempatan baiknya untuk berkata, Hei teriaknya nenek tua, kau ini sedang bertempur mengadu kepandayan atau buat adu jiwa? Heng tianit au kertak giginya. Dengan wajah beringas dan senjata diputar keras menghantam ke depan, berkata, Aku si nenek selamanya tidak pernah memberi ampun dengan tongkatku ini. Jikalau kau takut lekas berlutut di depanku untuk mengakui kekalahanmu supaya nenekmu bisa ampunkan kesalahanmu. Tiat Hyesyeseng lantas menyahut dengan suara gusar, kentut. Apa kiramu aku si pelajar miskin takuti kau? Mendadak Tiat Hye, alat penggosok baknya dicekal erat-erat dan lantas diputar laksana angin, dengan cepat melancarkan serangan sampai delapan belas kali. Serangan yang dilakukan gencar sekali itu, memang jauh berbeda dengan semula. Sebentar saja, di Medan. Pertempuran itu bagai tertutup selaput hitam, dan suara menderu terus mendesak Keng Tianit Au, membuat nenek itu kewalahan hingga mesti mundur berulang sampai delapan kaki. Heng Tianit Au saat itu sudah kelihatan kalap. Serangan Tiat Hyesyeseng begitu mengendur sedikit, pengkatnya lantas berganti mengadakan desakan hebat, hingga sebentar saja Tiat Hyesyeseng sudah terdesak kembali sampai ke tempatnya semula. Pertempuran sengit secara matian itu berlangsung terus dan 200 jurus lebih telah dilampaui. Kekuatan tenaga murni duanya, sudah terhambur hampir separuh, namun pertarungan agaknya tidak kalah sengit dengan sewaktu mula mereka bergebrak. Tiat Hyesyeseng sebagai pelajar cerdik, sembari bertempur menggunakan daya pemikirannya. Jikalau kera bertempur begini diteruskan juga, dua aku dan dia pasti sama akan terluka berbareng. Maka dalam hatinya lalu timbul pikiran untuk mengunjukkan diri. Tapi buat orang yang sudah terkenal namanya bagai di Adanesek itu, nama baik dianggap lebih penting daripada jiwa melayang. Biarlah jiwa hancur lebur asalkan jangan sampai kejadian melawan orang mundur membawa malu. Setelah berpikir bolak-balik, pelajar ini kembali pusatkan seluruh kepandayan dan kekuatannya. Setelah keluarkan bentakan hebat, senjata anehnya dipakai menyambuti tongkat si nenek. Manakala dua rupa alat senjata itu terbentur, seketika terdengar suara dentuman hebat. Seruan tertahan dan entah apa lagi sudah tak dapat dibedakan. Heng Tian It Au menggunakan dua tangannya mencekal tongkatnya. Tipu serangan yang dikeluarkan adalah yang dinamakan Goteng Hai San. Sedang pelajar itu, pun gunakan kedua belah tangannya memegang senjata anehnya, hingga merupakan sikap Tian Ong Tek Ta, malaikat dari langit menyongsong pagoda. Dua orang itu mendadak berputaran beberapa kali bagaikan roda kereta keihatannya, kemudian keduanya tak dapat bergerak lagi. Jelas kalau mereka dari caranya bertempur dengan tenaga luar, telah merubah dari pertarungan dengan adu. Tenaga dalam. Hingga dalam pertempuran yang tadi kelihatan berlangsung suatu pertarungan hebat. Tiada cara, kini teiah menjadi sepi sunyi, mungkin tiap orang itu dapat menangkap suara tarikan atau pembuangan nafas dari lawannya sendiri, boleh jadi jarum jatuh di situ akan terdengar oleh mereka. Meskipun masing telah paham dan mengerti bahwa apabila keadaan berlarut dengan kera demikian, pasti keduanya akan tewas karena kehabisan tenaga. Namun, di antara kedua orang itu, bagaikan tak ada perasaan suka mengalah. Kenyataannya keduanya telah kerahkan seluruh kekuatan serta kepandayan untuk melawan, menolak atau menahan serangan lawan. Kedua pihak sama kini berharap kelengahan pihak lawan supaya bisa mencuri kesempatan merobohkan musuh. Akan tetapi, semua itu hanya harapan hampa belaka, sebab kekuatan kedua pihak boleh dikata berimbang benar. Siapapun kiranya takkan berdaya saling merobohkan, maka berkuteannya kedua orang itu, mau tidak mau telah berlangsung lama sekali. Keringat mereka mengucur laksana arhujan, sedang nafas mereka memburu bagai pelari maraton. Suara nafas dari perlahan kedengaran bagai bunyi guntur dan geledek. Kelihatannya tidak selang lama kemudian keduanya akan jatuh di tanah dan tewas berdua. Saat itu cuaca terang. Sinar matahari pagi yang baru timbul menyorot menembusi celah pohon yang rindang, menyinari dua wajah yang pucat pasi laksana kertas. Dua orang yang masih berkutatan itu nampak sudah lemah sekali, mungkin satu kepalan yang dikirim oleh satu anak umur tiga tahun saja tak sanggup mereka terima. Apabila ada orang jahil, dengan telunjuk jari tangan saja, menotok sekali, niscaya segera mereka akan bertemu dengan kematian. Dalam saat genting itu, tiba seorang pelajar pertengahan umur berwajah tampan dengan perawakan badannya yang tinggi tegap, dengan tenang tak bersuara melayang turun ke dalam rimba. Gerak-gerik orang itu begitu gesit dan entang sekali. Berjalan sampai ke depan dua orang itu, lalu goyangkan tangannya dan keluarkan helaan nafas. Mendadak tangannya terangkat dua, dengan dua lengan bajunya itu mengebut dua rupa senjata yang saling bertempelan itu. Kemudian dua tangannya dengan kecepatan bagaikan kilat menyambar badan kedua orang itu. Gerakannya demikian gesit serta lincah sekali. Selagi tenaga perlawanan dua orang itu mengendur atau lebih tepat barangkali kalau dikata musnah sama sekali, ternyata telah mendapat tunjangan dari semacam kekuatan lunak, hingga tidak sampai mereka jatuh hambruk. Pelajar pertengahan umur yang tampan itu, kemudian dengan kegesitan tubuhnya yang amat luar biasa, telah memasukkan sebuti robot di setiap mulut kedua orang itu. Tiat Hie Sieseng dan Hang Tian It Au semua sudah dapat melihat dengan tegas wajah pelajar pertengahan umur yang tampan itu. Akan tetapi kala itu, mereka tak mempunyai tenaga baik untuk keluarkan sepatah katapun. Setelah obat pil masuk ke dalam mulut, keduanya buru pejamkan matu dan duduk bersilah untuk memulihkan tenaga. Karena kedua orang itu semua ada merupakan orang kuat yang mempunyai kebesaran tenaga dalam cukup sempurna, kini mendapat bantuan obat mujarab, sebentar saja telah pulih dan normal kembali kekuatan mereka. Dan mana kala keduanya berbareng buka mata, pelajar pertengahan umur tuan penolong mereka tadi sudah tiada kelihatan mata hidungnya. Terpaksa mereka berbangkit dan goyangkan kepala sambil ketawa getir. Tiba Heng Tianit Au keluarkan bentakan kerasnya. Pelajar miskin, kali ini kita adu kekuatan hitung seri saja. Di kemudian hari, di mana saja kita bertemu, di situ lagi kita bikin perhitungan. Berubah seketika wajah si pelajar, sambit ketawa dingin menjawab tidak perlu kau begitu abral napsumu, aku si pelajar miskin, setiap waktu bisa menantikan kedatanganmu. Sehabis berkata pelajar ini balik badan dan lantas menghilang di balik pohon besar. Setelah mengalami pertempuran sengit semalam suntuk itu, otak Heng Tianit Au yang terasa panas perlahan dingin kembali. Sekonyong nenek ini ingat. Pada muridnya, Heng Hei Koweloyang pun telah keluar dari selat bu Cheng Hiap. Dia tak tahu muridnya itu bertemu kawan atau lawan, maka dengan cepat kembali ke tempat kediamannya, menunggu sampai satu hari, belum terlihat seng murid itu kembali. Dua hari pun sama saja. Heng Tianit Au yang hanya mempunyai murid seorang seperti Heng Hei Kowelon itu, sudah tentu kuatirkan sangat keselamatan murid itu. Ia lantas keluar lagi dan lembahnya untuk mencari. Tetapi kala itu Heng Hei Kowelon sudah sampai di Kang Lem. Sudah tentu seng guru ini tiada berhasil mencari muridnya, mencari lagi sampai di beberapa tempat tetapi tetap dengan hasilnya nihil, hingga terpaksa kembali lagi ke selat bu Cheng Hiap. Kebetulan Heng Hei Kowelon juga sedang dalam perjalanan pulang. Tidak antara lama datang juga di selat itu. Ketika semula ditanyakan gurunya pengalaman muridnya, seng murid ini tak mau mengatakan apa. Dan guru yang bermata jeli ini pun tahu adanya perubahan nyata yang janggal dari muridnya itu. Maka terus menanya dan menanya, hingga murid ini yang merasa terdesak lalu mengaku terus terang. Heng Tianit Au yang memang kandung maksud ingin menjodohkan Lim Tiang Hang dengan muridnya. Maka setelah mendengar penuturan muridnya yang dikatakan Samlil menangis, ia juga tidak gusar. Tetapi kemudian, setelah Heng Hei Kowelon kembali menceritakan dengan suara terputus yang Lim Tiang Hang tidak mengakui perbuatannya, nenek ini tampak kalap. Binatang itu sungguh besar sekali nyali nyai demikian serunya. Mari ajak aku cari manusia binatang itu. Heng Hei Kowelon masih hendak memberi penjelasan, tetapi Heng Tianit Au kalau sudah naik darah, siapapun jangan harap bisa menghalangi maksudnya. Maka hari itu juga guru ini menyeret muridnya keluar lembah, yang di tujuh arah selatan. Tidaknya na, berjalan belum berapa jauh, sudah berpapasan dengan Lim Tiang Hang yang diikuti oleh serombongan orang Keng Ou yang semua umumnya kasar. Itu Lim Tiang Hang, sebetulnya adalah Im Tai Seng yakni ketua muda, Siao Kau Chu, Nyatian Chu Kau. Begitu berbentrok dengan Heng Hei Kowelon, Im Tai Seng hendak menyingkir. Heng Tianit Au yang jeli matanya, segera mengetahui itu, lantas mementak jangan bergerak. Dan nenek ini lalu maju mendekat. Lim Tiang Hang itu dengan satu tangan disambarnya pergelangan tangan pemuda itu. Im Tai Seng atau Lim Tiang Hang Tetiron itu gemetaran sekujur badannya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Anak buah Im Tai Seng yang kasar, mana kala melihat cukongnya tertangkap orang, lantas pada menyerbu dengan senjata terhunus. Heng Tianit Au lantas mementak dengan suaranya yang keras, apakah kalian cari mampus? Tongkatnya lalu berputar, membabat ke orang itu. Sebentar lalu terdengar suara seram, jeritan ngeri terdengar saling susul. Dua orang yang menerjang duluan, sudah dibikin terpental susul menyusul oleh tongkat nenek ganas itu. Im Tai Seng lantas berseru. Tahan! Kau jangan bergerak sembarangan. Pemuda ini yang memiliki sifat sama dengan watak tabiatayahnya, tidak heran kalaupun terlalu licik dan banyak akalnya. Meskipun telah mengetahui benar semua persoalannya, tetapi masih berpura tidak tahu dan selanjutnya berkata lagi locian puah, kau tanpa sebab menawan aku yang rendah, entah ada urusan apakah sebabnya? Heng Tian It Au hanya pernah sekali melihat Lim Tiang Hong, yakni ketika pemuda berjulukan Tu Liong Kong Chu itu berkunjung ke tempat kediamannya. Maka ketika melihat Im Tai Eng, lantas menyangka Lim Tiang Hong juga. Maka segera berteriak. Bagus sekali perbuatanmu. Tanda petik. Tapi Im Seng masih dengan sikap berlagaknya, bertanya, Entah apa yang locian puahe maksud dengan ucapanmu tadi? Heng Tian It Au saat sudah murka benar, tidak memikir panjang lagi dia. Seketika juga menyebut gergan. Suara dinginkah sudah hinakan muridku. Tidak mengaku juga perbuatanmu itu. Kau tidak pandang mata aku si nenek tua lagi. Dengan terus terang ku beritahukan, kalau hari ini kau tidak mau menerangkan duduknya soal kepada lu, akan kubunuh kau sampai mati sekarang juga. Heng Hai Kowelon tidak jauh dari tempat itu. Ketika melihat Lim Tiang Hong yang dia tahu tep tirun itu, hatinya lantas panas. Tidak salah. Memang adalah orang ini yang hari itu telah mencuri keperawanannya sewaktu dia tidak sadarkan diri. Dan ketika diakini melihat lagi pemuda itu, hatinya bagai diiris, hingga air matu mengalir keluar. Tetapi kali ini seperti pemuda itu berkukuh pada kebohongannya, tidak mau mengakui perbuatannya dulu macu hatinya juga merasa gemas. Dengan muka merah perempuan muda ini berjalan mendekati gurunya, dengan suara perlahan berkata, Suhu, biarlah muridmu yang menanyakan padanya. Heng Tianit Au menggerutu, terpaksa lepaskan cekalannya. Heng Hai Kowelon bertindak lambat mendekati Im Tai Seng, mengamati paras pemuda itu sebentar, mendadak tundukan kepala. Lalu dengan suara perlahan bertanya, Siapa namamu? Malam itu, meskipun aku merasa bersyukur yang kau menolongku, tetapi tidak seharusnya toh kau. Tanda petik. Im Tai Seng memotong sebelum Heng Hai Kowelon berhenti bicara. Aku yang rendah adalah kau cu muda Tian Chu kau, namaku Im Tai Seng. Dengan Nona aku belum pernah bertemu, apa yang Nona ucapkan sama sekali aku tak habis pikir. Barangkali kau salah mengenali orang, bukan? Ya Allah, memang betul adalah dia, tetapi dia sekarang tidak mau mengakui. Apa sebetulnya yang terjadi? Heng Hai Kowelon bagai merasakan bumi tempat kaki menginjak berputar keras, Metus rasa berkunang. Hampir saja dia roboh kala itu kalau tidak lekas lengannya dicekal gurunya. Tetapi telah terlambat, Seng murid ini dalam cekalan gurunya telah pingsan. Heng Tian Ito keripuhan, lekas ingin menyadarkan muridnya. Im Tai Seng bermaksud menggunakan kesempatan itu untuk merat. Heng Tian Ito yang melihat itu lantas membentak, kau berani kabur. Begitulah, satu guru melihat murid satunya pingsan tak sadarkan diri, sedang orang yang bersangkutan ingin pepanjangkan langkah, maka kegusarannya tentu sudah melewati takaran. Tetapi Im Tai Seng agaknya tidak perdulakan itu, rupanya sadar dia kalau tidak menggunakan kesempatan itu selanjutnya tak akan menemui waktu baik lagi. Maka tanpa menghiraukan kata Heng Tian Ito, totalkan kakinya dan melesat masuk ke dalam rimba. Mendadak di dalam rimba terdengar suara seruan dingin seseorang ha, ha. Kau mau mabur? Lekas balik. Kembali. Di hadapannya lalu muncul dua orang pemuda yang cakep dan tampan. Salah satu di antaranya adalah Lim Tiang Hang yang wajahnya mirip dengan yang dicegatnya itu sendiri. Kedua pemuda tuh dengan alis berdiri dan matu, tajam terus menatap wajah Im Tai Seng, setindak demi setindak mendekati Lim Tiang Hang tetiron itu. Im Tai Seng yang merasa bersalah, terus mundur sampai ke tempatnya semula. Pada saat itulah Heng Hai Kowelon telah mulai sioman. Begitu melihat Lim Tiang Hang dan Heng Wat Kong Chu yang datang bersama, hatinya seperti ditikam sembilu. Sambil keluarkan lahan napas panjang, kepalanya menunduk. Lim Tiang Hang yang menyaksikan Seng Su Chie yang biasanya berhati tinggi dan agak congkak sombong itu, berubah demikian rupa, dalam hati juga merasa pilu. Tiba lompat ke depan Im Tai Seng, sambil menuding hidung pemuda itu, berkata, Aku tanya kau. Kau lagi yang menyaru sebagai aku? Kalau tak menjawab sejujurnya, aku segera bisa ambil jiwamu mengerti. Im Tai Seng mendadak dong akan kepala dan ketawa bergelak kemudian berkata, Tidak perlu kalian andalkan jumlah banyak mendesak yang lemah sendirian. Aku si orang si Lim tidak gampang makan gertakan heh. Jikalau kau tidak berbuat, apa berani kau bersumpah kepada langit dan bumi? Demikian tanya Lim Tiang Hang dan sudah agak keluna keluarkan katanya. Im Tai Seng dengan wajah merah padam dan pucat pasi bergantian, menggeleng terus dan berkata, Tidak terbuatnya tidak berbuat. Perlu apa mesti bersumpah? Ketika diucapkannya perkataannya, matanya mengawasi Heng Hai Kowelon sejenak. Pada saat itu, yang paling memedihkan keadaan Heng Hai Kowelon. Wanita muda ini, ketika diperkosa orang, masih dalam keadaan tidak ingat benar. Dan kini tidak mendengar pengakuan pemuda Si Im ini, lebih sakit hatinya. Dua orang yang dianggapnya melakukan perbuatan terkutuk itu, semua berada di depan matanya. Wanita muda ini sudah dapat menetapkan bahwa orang yang berbuat sudah terang adalah Im Tai Seng itu. Akan tetapi, kini cuma satu pengharapannya, kalau Lim Tiang Hang sajalah yang mengakui. Namun hatinya pun mesti mengakui kalau hal itu takkan mungkin dapat terjadi. Sekarang semua metode tujukan kepadanya, maka oleh karena tidak sanggup menahan perasaan malunya, dengan mendadak menghunus pedangnya dan mau menggorok leher sendiri. Lim Tiang Hang yang paling dulu dapat melat itu, lantas berseru keras, tahan. Tetapi dia tidak keburu merebut pedang sejauh itu, maka hanya menyentil dengan jari tangannya dan pedang panjang itu lantas terpental dari tangan Hang Hai Kowlon untuk selanjutnya jatuh ke tanah. Heng Tianit Au lantas mendekati muridnya, memeluk wanita muda itu dan berkata, anak, kau jangan berbuat begitu. Urusan ini Suhaumu sudah mengerti seluruhnya, tentu bisa atur sebaiknya. Meskipun nenek ini sendiri seorang beradat keras berangasan, tetapi dalam urusan itu mengetahui tidak bisa menggunakan care paksa. Dalam waktu singkat itu, setelah ditingjaunya dengan teliti, lantas bisa mengetahui perbedaan sifat kedua pemuda itu, hingga dapat pula dia selanjutnya memastikan bahwa dalam soal itu pasti adalah imtai seng yang harus dicecar. Tetapi ia tidak. Suka mendesak terus, sebab pemuda itu adalah anak seorang kau cuyakni kau cuyutian cuyukau. Hang Hai Kowlon, muridnya, sudah tentu tidak bisa dinikahkan dengan anak dari seorang penjahat besar. Oleh karena itu, maka terpaksa dengan menelan perasaannya sendiri, menghiburi muridnya. Terima kasih telah menonton!